Tamu dari Gurun Pasir Jilid 6. Im San Moli sendiri sebetulnya adalah seorang wanita yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Akan tetapi karena gerakan Lim Tiang Hang yang aneh, datangnya pun tidak terduga, ditambah lagi karena ia belum mengenal Lim Tiang Hang yang masih mengenakah topengnya berupa orang buruk, maka ketika itu boleh dikata jiwanya Im San Moli sudah sangat terancam, bagai telur di ujung tanduk. Apabila saja serangan itu mengenai sasarannya dengan telak, sekalipun 10 Im San Moli sudah pasti akan binasa seketika. Akan tetapi selagi tangan Lim Tiang Hang baru mau menempel di kulit lawan, dalam otaknya tiba berkelebat satu bayangan orang. Orang itu adalah Lok Hei E. Hu Jin, yang berada di dalam lembah Lol Fiao Kok. Itu wanita cantik yang mengaku dirinya adalah Ibu Lim Tiang Hang. Karena wajah L. Im San Moli yang dihadapinya sekarang ini begitu mirip benar dengan ibunya, maka seketika lembutlah hati pemuda ini. Kekuatan dalam serangan tangannya terpaksa ditariknya kembali. Justru pada saat demikian Im San Moli sudah dapat melepaskan diri dari cengkeraman Lim Tiang Hang, dengan cepat pula ia telah lari meninggalkan pemuda itu keluar rimba. Bersamaan pada detik itu, di belakang badannya Lim Tiang Hang sudah terdengar suara geramnya beberapa orang, disusul dengan sambaran angin kuat dari beberapa puluh tangan. Lim Tiang Hang lalu menggunakan ilmu sem-sem pohoat yang dipelajari dari si gadis binal. Dengan jalan berputaran, ia sebentar telah berhasil menghindarkan serangan menggelap orang. Selanjutnya lalu ia menegasi, ada sepuluh orang laki lebih, kesemuanya beroman bengis yang sedang berdiri berderet di hadapannya sambil mengawasi terus padanya dengan sorot metu bengis pula. Dengan sikap dan suara ketus Lim Tiang Hang lalu berkala, ditujukan kepada orang di hadapannya itu, menyerang secara membokong bukanlah perbuatan. Orang laki. Kalian ini kalau begitu bukan orang dari golongan orang baik. Salah seorang di antara sepuluh lebih orang laki itu, orang yang berbadan pendek dengan matanya yang sipit lantas membentak Lim Tiang Hang, kau sebetulnya siapa? Kau kenapa berulang kali bermusuhan terus dengan orangnya Tian Chu Kau? HMM HMMM. Tau kan kau bahwa pendirian kami orang Tian Chu Kau selamanya memperhitungkan segala rekening terhadap orang yang berani nyenggol perkumpulan kami, sedikit pun tidak akan diberi ampun. Lim Tiang Hang begitu mendengar disebutnya nama Tian Chu Kau dan nama itu lantas dihubungkan dengan Im San Moli ini lagi, ia mengenangkan setiap kejadian masa lampau. Apakah mungkin semua perbuatan itu hasil dari kerjaan orang Tian Chu Kau? Memikirkan semua kejadian itu, darahnya mendidih seketika. Sambil perdengarkan ketawa Ewa, ia berkata, kejahatan kalian orang Tian Chu Kau sudah lama tersiar dalam kalangan Kang O? Hari ini, kalau ada seorang saja yang mampu lolos di antara kalian dari sini, hitung aku su terjungkal dalam tanganmu. Bagaimana? Sehabis berkata, mendadak ia maju, tangannya menyambar pergelangan tangan orang pendek hitam itu. Orang yang tiba diserang Lim Tiang Hang itu, adalah salah seorang dari banyak orang kuatnya Tiao Chu Kau. Ketika melihat badan Lim Tiang Hang bergerak, ia juga lantas perdengarkan geramannya, tangannya. Berbareng melancarkan serangan. Akan tetapi gerak tipu Kim Leong Pet Jau seperti telah dikenal banyak orang, adalah gerak tipu yang aneh luar biasa, tidak sembarang orang mampu menghindarkan diri dari serangan tersebut. Begitu pula halnya dengan si orang pendek tadi, sebentar dirasakan tangannya tersambar untuk dilain saat merasakan badannya terapung di tengah udara. Kiranya ia tidak dapat bertahan, seluruh badannya melesat setinggi tiga tombak dan ketika balik lagi ke bumi, justru jatuhnya menancap di cabang sebuah pohon besar yang kebetulan menonjol ke atas. Cabang pohon ini terus menusuk badan si orang pendek seperti satai. Orang pendek sebentar kedengaran berteriak-teriak. Keras, tapi tak lama, tidak ada suaranya sedikitpun yang bisa dikeluarkan lagi, karena jiwanya telah melayang. Kejadian yang hanya memakan waktu segebrakan itu telah memibikin kuncup nyalinya orang Tian Chu Kau. Akan tetapi, sekalipun ada contoh menakutkan demikian, apabila orang sudah kebiasaan berlaku ganas, rupanya belum merasa puas jika belum dapat melampiaskan napsa membunuhnya. Semuanya lalu pada maju serintah dengan maksud mengeroyok, menggunakan tenaga orang lebih banyak menerjang Lim Tiang Hong. Tetapi Lim Tiang Hong dengan beberapa kali gerakan yang gesit dan lincah sudah berhasil melepaskan diri dari kepungan mereka, dan kemudian berdiri di samping seperti tidak sedang menghadapi kejadian apapun. Kawanan penjahat itu setelah mengetahui serta sadar tidak berhasil mengurung lawannya, rupanya tambah penasaran. Selagi beramai-ramai kembali hendak maju lagi, tiba terdengar suara janggal aneh dari dalam rimba yang kemudian disusul oleh suara perkataan. Orang, sebagai berikut, Chu Won berani bermusuhan dengan Tian Chu Kau sudah tahu betul kalau Tian Chu Kau sudah tidak mempunyai orang yang mampu melawanmu. Ketika Lim Tiang Hong akan kepala melihat, entah sejak kapan di situ telah kedapatan dua manusia. Seorang di antaranya adalah seorang laki beralis tebal dengan matanya yang sebesar jengkol seperti melotot terus serta pakaiannya serba biru. Sedangkan yang satunya lagi adalah sedang berwajah putih bersih dengan alisnya yang lemtik seperti wanita. Yang terang dari keduanya dapat dilihat sikap mereka yang yang sangat memuakan. Satu antaranya segera menegur Lim Tiang Hong, Kau, sebenarnya siapa lekas beritahukan namamu? Lim Tiang Hong mengawasi kedua orang yang baru datang ini sejenak, lalu menjawab ketus, Siapa adanya Chu Won mudamu tidak usah kalian perdulikan. Chu Won adalah orang yang mempunyai kedudukan dalam Tian Chu Kau, bukan? Laki berwajah pulih terang itu lantas berkata, Bocah, matamu ternyata cukup tajam. Kau menebak Jitu. Sekali. Adakah kau tahu juga kalau kami adalah Hiat Kiong Tan Chu si tangan ganas kana dan Wee Hei Tan Chu Chuwi Hoa Chun Chia? Lim Tiang Hong memperlihatkan senyuman masih belum cukup pantas katanya sambil gelengkan kepala. Menurut perhitunganku, sedikitnya sudah lebih dari empatan cu yang kini sudah menjadi setan gentayangan dalam panggilan kepalanku. Hari ini boleh jadi juga lah kalian pergi mengikuti jejak mereka menghadap Giam Lowong. Ucapan Lim Tiang Hong itu bisa membuat meledak dada orang yang mendengarnya. Si tangan ganas kana dengan sorot mata buas menatap mata pemuda di hadapannya. Tangannya yang sebesar kipas terulur untuk terus dihantamkan ke bagian dada Lim Tiang Hong. Tetapi dengan caranya yang gesit sekali Lim Tiang Hong telah berkelit sambil menggeser kakinya. Tiba dari jauh saat itu tetde agar suara orang berseru, kawanan iblis. Kalian sungguh telengas. Berbareng dengan ditutupnya kata tadi, tiga bayangan orang tahu sudah berdiri di tengah kalangan. Seorang di antara mereka adalah seorang imam tua berusia kira 60 tahun. Yang lain adalah seorang laki muda dan seorang wanita muda pula. Si imam dengan metu mendelik dan wajah gusar, sesampainya ke tengah kalangan segera menerjang ke arah kana dan cuwi hoa cuntia dua tancu tanpa mengucapkan apa. Imam ini rupanya menggunakan sekuat tenaganya yang ada padanya, menghajar kedua tancu tian cukau. Buktinya, kedua tancu tian imkau yang diserang secara mendadak itu keduanya lantas mengeram, dengan berbareng menyambuti serangan tadi. Ketika itu lalu terdengar suara benturan amat nyaring, ketiganya pada mundur tiga kaki. Imam tua itu sekaligus menghadapi dua orang kuat, dan ternyata tidak kelihatan muka kedernya, dapatlah diduga bahwa ia tentulah mempunyai kekuatan cukup berarti. Setelah masing mundur tiga kaki dan pada maju lagi, imam itu sudah melancarkan serangan hebatnya lagi, terus menghajar kedua tancu tersebut. Si tangan ganas kana dan ciu hoa cun cia yang berkedudukan sebagai tancu tian cukau sudah dengan sendirinya pula mempunyai kepandayan cukup tinggi. Meskipun dihujani serangan hebat oleh lawannya, mereka kelihayaan tidak jadi gugup. Malahan dengan kepandayanya masing serangan hebat dibalas pula dengan serangan dasyat. Sepasang muda-mudi yang datang bersama si imam tua tadi, kala itu sudah pada menghunus pedang masing, lalu keduanya menerjang kawanan orang tian cukau. Serangan pedang mereka ternyata cukup berpengaruh kehebatannya. Begitu bergerak saja mereka telah berhasil menamatkan dua jiwa manusia. Sisa kawanan orang tian cukau itu kesemuanya pada mengeluarkan geraman hebat, lantas maju mengeroyok. Mereka begitu datang lantas bertempur secara matian. Ini dapat dilihat oleh Lim Tiang Hang yang merasa heran ia berdiri di samping tanpa ada orang yang menghiraukannya. Dari gerakannya dua muda-mudi itu, Lim Tiang Hang dapat menebak bahwa ilmu pedang yang mereka gunakan adalah ilmu pedang Ye Uliong Kiam Hoat dari Kun Lun Pei. Sebaliknya dengan imam tua itu, tipu serangan yang dikeluarkan semuanya adalah ilmu Hong Tong Pei. Enam partai golongan Hian Bun memang sudah diketahui Lim Tiang Hang bermusuhan dengan Tian Cukau. Meskipun dia sendiri terhadap kawanan imam tidak berkesan baik, akan tetapi antara golongan baik dan golongan tersesat, sudah tentu ia cenderung kepada orang enam partai golongan Hian Bun ini. Pada waktu itu tiba telinganya mendengar suara benturan keras. Matanya dapat melihat si tangan ganas karena yang badannya tinggi tegap sudah mengadu kekuatan dua kali lagi dengan si imam tua tadi. Karena pada waktu beradunya kedua kekuatan itu tampak sama kuat, si tangan ganas karena terhuyung mundur sampai tiga tindak. Akan tetapi, di pihak si imam tua, terlihat hanya bergoyang badannya sejenak. Dalam saat demikian, Chun Chia sudah menyerang si imam tua itu dari sebelah kanan. Imam tua menggeram hebat. Mendadak badannya tampak terputar-putar. Lengan bajunya yang sebelah, dikibaskan menyambuti serangan Chui Hoa Chun Chia. Gerakannya ini sekalipun dilakukan secara mendadak, lagi pula seperti tergisa, begitu pun tenaga yang digunakan tidak terlalu banyak, akan tetapi kenyataannya, Chui Hoa Chun Chia telah dibikin terpental jauh sampai tiga tindak. Setelah itu kanak kembali maju menyerang seperti lakunya macan yang terluka. Tangannya yang berukuran amat besar menyerang jalan darah kematian di belakang badan imam tua tersebut. Imam tua itu dengan sikap tenang luar biasa nampak menggeser kakinya ke belakang. Setelah berputar badan kembali ia melakukan serangan. Serangan si imam kali ini adalah dengan membawakan angin Chau Hieh dari golongan Hian Bun. Sebentar lantas terdengar suara ngeri, si tangan ganas karena setelah menjerit sekali badannya lantas jatuh terjengkang di tempat sejauh delapan kaki, mulutnya menyemprotkan darah segar. Namun badan imam tua itu sendiri juga kelihatan terhuyung, hampir jatuh. Pada saat kritis demikian, Chui Hoa Chun Chia bergerak bagai macan terluka menyerang imam tua itu disertai geramannya yang menggelegar keras, kau pun harus rebah. Seranganan Tan Chui ini ternyata disertai oleh hawa dingin yang pada waktu itu sudah mengancam sekali jiwanya si imam tua. Dan imam tua tersebut, yang mungkin karena sudah kehabisan tenaga, tidak mempunyai kekuatan untuk menyambuti serangan ganas itu lagi rupanya, hanya bergoyang badannya seperti hendak roboh. Pada saat demikian itu mendadak semacam tenaga lunak datang menghalau serangan Chui Hoa Chun Chia, bersamaan pula pada detik itu terdengar suara orang berkata, yang rebah bukan dia. Sedangkan serangan ganas yang membawa angin dingin dari Chui Hoa Chun Chia tadi dibentur oleh tenaga lunak seakan membentur tembok kokoh kekar yang membuat serangannya terpental balik. Darah si Tan Chui penyerang dirasakan menggolak hebat. Baru saja ia pikir hendak menyingkir, mendadak badannya sudah terasa ringan, tak dapat dikendalikan lagi terus terpental tinggi untuk kemudian jatuh keluar rimba. Imam tua itu seakan orang baru bangun dari mimpinya, ia mengucap matanya. Tatkala kepalanya didongakan, ternyata orang yang telah menolongnya dari ancaman bahaya tadi adalah seorang anak muda yang berwajah buruk menakutkan. Pemuda itu sedang mengawasinya sambil perlihatkan senyuman yang menakutkan. Ia selanjutnya pejamkan matu untuk memulihkan kekuatan tenaganya. Lim Tiang Hong pun lantas menggunakan tenaganya si Yaw Yang It Kusin Kang, mengantarkan jiwanya Chui Hoa Chun Chia ke akhirat dan lantas menengok ke arah dua muda-mudi yang sedang dikeroyok tadi. Kedua muda-mudi tersebut, meskipun gerakannya lincah sekali, tipu serangan mereka pun hebat serta aneh pula. Begitupun tampak kedudukan mereka yang terang berada di atas angin, tetapi setelah diteliti pula, rasanya tidak begitu mudah untuk merobohkan semua kawanan penjahat dari Tian Chu Kau itu. Maka melihat keadaan tersebut, Lim Tiang Hong lantas lompat melesat. Entah dengan care bagaimana, sebentar ia menerobos dalam kepungan orang jahat itu. Setelah keluar pula tanpa terlihat gerak badan dan tangannya, cuma terlihat bagai angin puyuh berputar ke sana kemari, dalam rombo agan orang jahat itu lantas terdengar jeritan ngeri di sana sini. Dalam waktu sekejap saja sepuluh lebih orang Tian Chu Kau itu sudah dibikin roboh menggeletak di tanah dalam keadaan tak bernyawa. Di luar kepungan, Lim Tiang Hong nampak berpeluk tangan seperti tidak pernah mengalami kejadian suatu apa. Pada saat itu lantas kelihatan darah berhamburan, beberapa puluh kawanan orang Tian Chu Kau itu sudah dicincang oleh kedua muda mudi tadi. Menyaksikan perbuatan kejam kedua muda mudi itu, Lim Tiang Hong tidak merasa senang, tetapi ia tidak bertindak apa. Kedua muda mudi itu seperti baru sadar mendadak. Keduanya lalu menghampiri Lim Tiang Leong, sembari menyoja mereka berkata, Hebat sekali bantuan saudara, kami kakak beradik di sini mengucapkan terima kasih kepada saudara. Lim Tiang Hong mengangkat tangannya pula membalas penghormatan, tetapi kala itu ia tidak tahu. Bagaimana harus menjawab pernyataan terima kasihnya kedua muda mudi itu. Si pemuda itu tak kala melihat Lim Tiang Hong yang kelihatan bersikap dingin ketus, ia mengira bahwa anak muda itu tidak puas atas sikap mereka tadi yang terlalu kejam, maka lantas berkata pula sambil menghela nafas, saudara mungkin menganggap bahwa perbuatan kami kakak beradik tadi terlalu kejam, bukan? Akan tetapi apabila saudara sendiri menyaksikan bagaimana lebih kejam lagi perbuatan orang itu, barangkali saudara akan merasa bahwa perbuatan kami tadi masih kalah jauh untuk dibandingkan dengan tindakan kejam mereka. Setelah itu, ia lalu memperkenalkan dirinya sendiri Siao Pei adalah The Hang dari Kunlun Pei. Dan ini adalah Sumoiku Go Hangeng. Kemudian ia menunjuk lagi si imam tua yang kala itu sedang duduk bersila memulihkan tenaganya. Ia berkata pula, dan imam itu adalah Tai Hieto Tiang dari Hong Tong Pei. Lim Tiang Hang yang mendengar nama ketiga orang itu, dia merasa geli sendiri. Kembali di tempat ini, ia menemukan seorang darah manis yang namanya juga mempunyai huruf Hang. Memikir demikian, tanpa sengaja matanya melirik Go Hangeng. Begitu ia kebentrok dengan sinar metesi nona, ia merasa bahwa Go Hangeng ini, apabila dibandingkan dengan Pek Hang, si burung Hang putih yang sikapnya agak kelakian, serta, Hang Hai Kou Lo yang seperti agak binal dan susah diurus, kesemuanya jauh berlainan. Wajah nona ini nampak asam kecut selalu cemberut, sedikit pun tidak memperlihatkan sikap ramahnya seorang wanita. Maka ia pun lantas menjawab sambil ketawa hambar, orang Tian Chu Kau memang sangat ganas. Saudara yang membalas kejahatan mereka dengan kekejaman pula, tentu tidak bisa disalahkan. Setelah berkata demikian, ia menjura dan hendak berlalu. Tai Hieto Tiang yang sedang duduk bersilah mendadak bangkit dan berseru memanggil, harap si Chu tahan kaki dulu, pintu ingin bicara sedikit. Lim Tiang Heng dengan terpaksa berhenti. Tai Hieto Tiang lebih dulu mengucapkan pernyataan terima kasihnya atas bantuan si anak muda yang melepaskannya dari bahaya kematian, Kemudian imam ini menanyakan nama dan asal lusul Lim Tiang Heng. Tetapi Lim Tiang Heng yang ditanya demikian hanya bersenyum, sambil gelek kepala ia tetap tidak menjawab. Tai Hieto Tiang lalu berkata pula, si Chu tidak suka memberitahukan nama si Chu, Pinsop juga tidak akan memaksa. Cuma Sudikah si Chu mengikut Pinsop pergi ke sana untuk menyaksikan keadaannya sendiri, dan setelah berkata, Tai Hieto Tiang lalu berjalan keluar rimba. Lim Tiang Heng lalu mengikuti di belakangnya, begitu juga dua saudara seperguruan Kun Lunpei. Berjalan tidak seberapa lama mereka tiba di suatu tempat, di mana Lim Tiang Heng dapat menyaksikan suatu pemandangan jauh sangat mengerikan. Kiranya di tempat tersebut ada malang melintang bangke manusia dalam keadaan sangat mengenaskan. Setiap jidat bangke itu ada terdapat tanda yang dibakar. Dengan dua huruf Tian Cu. Jika dihitung, bangke itu tidak kurang dari buah lebih banyaknya. Dengan perasaan gusar, Lim Tiang Heng menanya kepada imam tua itu, To Tiang, numpang tanya. Kulil ada kepunyaan siapa? Mengapa orang ini menemukan nasibnya yang begitu mengenaskan? Ah, soal ini sangat panjang kalau mau dibicarakan, jawabnya Tai Hieto Tiang sambil menghela nafas. Kiranya kuil itu adalah merupakan tempat pemujaan yang dibangun oleh Hong Tongpei. It Hieto Tiang, yang ditugaskan mengurus kuil tersebut adalah suhengnya Tai Hieto Tiang. Imam yang ada di dalam kuil tersebut, kecuali menjalankan kewajibannya sebagai imam, hanya sebagian kecil saja yang mengerti ilmu silat. Sungguh tidak nyana orang yang mencengyucikan diri itu telah menemukan nasibnya yang begitu mengenaskan. Menurut dugaannya Tai Hieto Tiang, orang yang melakukan kejahatan itu pasti ada orangnya golongan Tian Chu Kau. Sebab pada bulan berselang, Pek Koto Tiang dari Butongpei, pernah menerima tanda perintah yang Berupa tulang yang dinamakan Tian Chu Pekut Leng dari Tian Chu Kau, yang meminta dalam waktu satu bulan, semua orang dari golongan Hian Bun harus masuk menjadi anggota Tian Chu Kau. Jikalau tidak, akan bertindak terhadap orang yang membangkang, yang katanya melakukan tugas Tuhan. Pek Koto Tiang setelah menerima tanda perintah tersebut, segera turun sendiri ke dunia Kang O, untuk menjumpai ketua dari partai besar. Tidak nyana di tengah jalan, telah dipegat oleh seorang tinggi besar yang memakai kedok hingga para ketua partai golongan Hian Bun Binasa di dalam tangannya dan panci perserikatan partai juga dirampas olehnya. Untung pada saat itu, mendadak muncul dirinya Bu Cheng Kiam Hek, hingga Pek Koto Tiang tidak sampai tulut Binasa. Selanjutnya, mungkin karena orang Tian Chu Kau itu merasa juri oleh nama besarnya Bu Cheng Kiam Hek, selama bulan ini lantas tidak pernah terjadi apa. Tidak nyana Tai Hieto Tiang dalam perjalanannya ke Kang Lem, bersama dua orang tingkatan muda dari Kun Lun Pei, ketika melalui kuil dan ingin menengoki Su Hengnya melihat kejadian yang mengenaskan itu. Dari sini, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tangan jahatnya Tian Chu Kau kembali hendak mulai menjambak ke atas kepalanya orang golongan Hian Bun. Jika orang dari partai golongan Hian Bun tidak segera mencari daya upaya, tentu akan mengalami keruntuhan total. Dalam otaknya Lim Tiang Hang pada kala itu terbayang pula kata Su Hengnya mengenai itu orang yang dikatakan manusia buas nomor satu dalam dunia. Apabila benar pemimpin dari perkumpilan sesat Tian Chu Kau itu adalah si manusia buas nomor satu itu adanya, sebetulnya adalah menjadi kewajibannya berusaha menyingkirkan manusia buas terbut. Memikir demikian, maka ia lantas berkata kepada Tai Hieto Tiang, perbuatan orang Tian Chu Kau yang begitu ganas terang adalah musuh besar nomor satu dunia rimba persilatan. Partai golongan Hian Bun kelak di kemudian hari jika perlu sekali dengan bantuan tenaga, aku yang setiap waktu dan setiap detik bersedia menyediakan tenaga. Sehabis berkata demikian, ia lalu menyoja di hadapan Tai Hieto Tiang dan dua muda mudi dari Kun Lun Pei, ia hendak pergi terus kepada Sin Song Chu. Kat untuk menyampaikan pengalaman yang ia alami selama berada di sarang penjahat di lembah Lol Fiao Kok. Bap 14 Dalam perjalanannya, Lim Tiang Hang yang menuju selatan, anak muda ini yang baru saja sampai di luar kota tiba teringat sesuatu. Ia hendak pergi menyambangi kuburannya Heng Lim Chuan Loon. Kecuali untuk memberi hormat, juga sekalian untuk melihat kuburan Lim Tiang Hang yang palsu itu. Ia sangat ingin mengetahui bagaimana hasil dari rencana yang ditelorkan oleh Sin Soan Chu Kat itu. Maka lantas putar tubuh, lari balik ke bukit Chie Kim San sesampainya ia di depan tanah pekuburan, di situ ternyata kedapatan seorang wanita yang mengenakan kerudung kain hijau sedang berdiri di hadapan kuburan yang tertuliskan tempat bersemayam Lim Kong Tiang Hang. Dedak dan perawakan wanita itu ada tinggi, juga tidak terlalu pendek, pinggang kecil langsing, cuma parasnya diselubungi oleh selapis kain warna hijau hingga wajahnya tak dapat kelihatan jelas. Akan tetapi Lim Tiang Hang lalu menduga bahwa wanita itu tentu adalah seorang cantik luar biasa. Sekarang persoalannya yang tidak habis mengerti apa sebabnya wanita berkerudung itu berdiri di hadapan kuburan Lim Tiang Hang itu. Begitupun ketika wanita itu melihat kedatangannya, hanya berpaling dan setelah mengawasinya sejenak, tidak menyapa, juga tidak kelihatan badannya bergerak. Oleh karena terdorong oleh rasa ingin tahu maksud serta asal usul wanita itu, sengaja Lim Tiang Hang lalu maju ke depan kuburannya dan melakukan upacara sembahyangan. Selagi ia hendak membuka mulut, wanita itu mendadak berkata sambil ketawa cekikikan di dalam lobang kubur ini cuma seekor anjing yang mati, apa perlunya kau sembahyangi? Lim Tiang Hang terkejut. Ia semula mengira kalau wanita itu sengaja mengejeknya, maka dalam hati merasa senang. Tetapi kemudianlah mendengar pula suara wanita berkerudung itu yang berkata pula, akal muslihat yang begini goblok bagaimana bisa dipakai mengelawari orang? Mereka siang sudah membongkar kuburan ini untuk melihat apa yang ditanam di dalamnya. Sekarang Lim Tiang Hang terkejut benar. Ia cepat bertanya pada dirinya sendiri siapa adanya wanita ini yang dapat mengetahui jelas sekali urusannya semua, sampai pada asal usulnya yang rupanya diketahui semua oleh wanita berkerudung hijau. Ia lalu menduga bahwa orang yang menggali kuburannya. Seperti dikatakan oleh nona berkerudung itu pasti adalah orangnya Tian Cukau. Wanita itu setelah berkata tadi, perlahan memutar tubuh dan kelihatan sudah hendak berlalu. Lim Tiang Hang tidak membiarkan berlalu begitu saja, segera menghampiri dan berkata, Bolahkah aku yang rendah mengetahui nona ini ada dari golongan mana? Bagaimana nona bisa berkenalan dengan saudara Tian Hong? Aku? Namaku Ye U Koo E Ye Eng. Lim Tiang Hang adalah tunanganku. Kita sudah dijodohkan sejak masing-masing dalam kandungan ibu demikian jawab wanita itu dengan nada tawar hambar. Mendengar keterangan yang diucapkan oleh si nona dengan sikapnya yang tawar, hampir Lim Tiang Hang tidak percaya akan telinganya sendiri. Ia kelihatan seperti orang melamun, sedang dalam hatinya memikir, astaga, bagaimana itu bisa terjadi? Tentang asal usulku sendiri belum aku tahu betul. Ada setengah orang panggil aku Xiao Kau Chu, lalu ada lagi yang membahasakan Kong Chu, sekarang ada lagi satu orang yang mengakui aku tunangannya. Apa boleh ini semua terjadi? Tentang orangnya Tian Chu Kau yang membahasakan Lim Tiang Hang Xiao Kau Chu, ia telah mengerti hampir keseluruhan sebabnya, itu adalah karena perhubungan dengan ibunya, yang di dalam perkumpulan itu, menjadi istri dari pemimpin perkumpulannya. Apa yang dikhawatirkan dalam hatinya pada kala itu hanyalah persoalan mengenai ayahnya. Tian Chu Kau, manusia buas nomor satu dan ayahnya. Apabila ketiga manusia yang ia ingat selalu itu adalah satu orang yang bertindak, akan menjadi soal besar baginya. Wanita berkerudung itu ketika melihat Lim Tiang Hang berdiri melamun, lantas menegur lagi, katanya. Hai, kau barangkali belum percaya, bukan? Sekali lagi ku beritahukan padamu, di kedua lengan Lim Tiang Hang Ku itu ada dua jalur guratan sebagai tanda apabila sudah meningkat pada usia dewasanya ia nanti akan banyak melakukan pembunuhan. Itulah sebabnya kenapa sejak anak ayahnya mencacahkan di badannya satu huruf Jin di lengan kanannya. Maksud ayahnya itu adalah suruh di dalam segala urusan perlu kesabaran, melulu dengan maksud supaya pembunuhan besaran dapat dikurangi. Lim Tiang Hang terkejut sekali lagi. Betul adalah keterangan si Nona itu. Di lengan kanannya memang ada guratan yang tertulis sebagai huruf Jin. Akan tetapi sampai wanita itu mengetahui hal tersebut, ia merasa heran sekali. Tetapi ia berlagak percaya betul omongannya si wanita tersebut. Berkali ia mengangguk. Kemudian setelah si Nona sebagai berbicara, ia lalu berkata, memang pernah juga kedengar yang saudara Tiang Hang mengatakan begitu juga. Apakah Nona pun tahu di mana sekarang ini ayah saudara Lim itu berada? Dan bolehkah Nona menunjuki aku? Wanita itu mendadak ketawa cekikikan. Dengan sikapnya membawa banyak rahasia kembali berkata, di mana tempat kediaman dia si orang tua sekarang, aku tidak tahu. Yang aku tahu cuma, ayah bundanya semua masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Cuma sekarang ini berdiri sendiri, tidak hidup bersama lagi. Lim Tiang Hang masih ingin menanya banyak lagi, tetapi wanita berkerudung itu dengan gayanya yang manis. Sayu sudah lompat melesat, berlalu dari depan match Lim Tiang Hang. Dari tempat agak kejauhan Lim Tiang Hang masih mendengar suara wanita itu yang berkata demikian. Selalu memakai kedok kulitnya orang mati itu, benar sangat menjemukan. Lim Tiang Hang kaget bukan kepalang. Kalau begitu bukankah wanita itu telah mengetahui bahwa ia pura mati. Maka ia sekian lamanya tak dapat berbuat apa, tak berkata juga tak bergerak kebingungan sendiri sampai ia dikejutkan oleh suaranya seseorang yang diiringi suara gelaknya. Sudah sampai di Kim Leng, kenapa kau tidak mampir di rumah kita? Hai, kau pikirkan apa sampai kebingungan di depan kuburan itu? Ketika Lim Tiang Hang cepat berpaling barulah ia mengetahui bahwa tidak jauh di belakangnya telah berdiri si pengemis Matu Satu dan Yan Jie berdua. Maka ia lantas menjawab dengan suara rada gugup. Maksud kedatanganku kemari ialah hendak menyambangi kuburan Heng Lim Chun Lolo Chiampo'e. Perempuan berkudung tadi siapa tanya Yan Jie mendadak, matanya kelihatan mendelik. Lim Tiang Hang gelagapan. Ia tak tahu bagaimana harus menjawab, tetapi kemudian ia berkata juga, ia adalah Heng, namanya Ye U Koo E Ye Eng. Agaknya ia masih likat memberitahukan terus terang bahwa wanita tadi adalah tunangannya. Yan Jie rupanya merasa tidak senang. Dengan muka cemberut, kembali ia menegur, dari mana ia datangnya si Luman itu? Selama hidupku, belum pernah ku dengar ada nama Ye U Koo E Ye Eng. Boleh jadikah ia seorang cantik luar biasa? Lim Tiang Hang sebagai seorang pemuda jujur yang selamanya belum pernah berdusa lantas mengangguk seraya berkata, Meskipun aku belum pernah melihat wajah dibalik kerudungnya, tapi aku kira ia barangkali cantik. Malah pernah ia katakan bahwa aku ini adalah tunangannya yang sudah dijodohkan oleh kedua orang tua kita sejak kita masih dalam perut. Yan Jie lompat berjingkrak. Terang ia kaget sekali ketika Lim Tiang Hang berkata sampai pada kata tunangan tadi. Lalu dengan agak mendongkol, ia berkata lagi, Hm, dalam dunia ini betul ada seorang perempuan tidak tahu malu? Cis sungguh tidak tahu malu. Cobalah kau pikir, kau yang belum tahu asal-usul dirimu sendiri, mendadak muncul itu si Luman yang mengakui kau tunangannya, apa kau percaya perkataannya tadi semua? Lim Tiang Hang diam saja. Ia tidak berani menjawab. Meskipun sepenuhnya ia tidak berani mempercayainya, akan tetapi sedikitpun ia tidak menyangkal kebenaran kata nona tadi. Sebabnya ialah karena ia belum menemui ayahnya. Apabila ayahnya Yew. Kok Oe Yeeng adalah sahabat karip ayahnya sendiri, maka pengikatan jodoh tatkala masih dalam perut itu, pada zaman itu memang masih bisa terjadi. Pengemis metu satu yang berdiam sendiri sekian lama mendadak membuka mulut, katanya, dalam soal ini, yah, aku juga tidak mengatakan tidak mungkin. Tapi sebaiknya kita tunda dulu sebelum urusan menjadi terang, janganlah kita sembarang percaya mulut orang. Jangan sembarang menarik kesimpulan yang bukan. Kau ketahuilah, dalam kalangan Kang Ong banyak sekali akal muslihatnya. Barangkali ada maksud lain dari wanita itu dan kita tidak tahu, bukan? Paling baik marilah kita balik. Kita merundingkan perlahan dengan Sin So An Cukai, bagaimana? Lim Tiang Hang tidak mengutarakan maksudnya apa, sebaliknya Yan Jiye terus cemberut, kelihatan selalu muka asamnya. Rupanya ia tidak gembira seperti tadi datang. Begitulah, akhirnya mereka bertiga berjalan ke rumahnya Sin So An Cukat. Baru sampai mereka di depan pintu, Sin So An Cukat telah datang keluar menyambuti sambil bersenyum. Berkata, menurut perhitunganku, memang seharusnya kau pulang. Lim Tiang Hang dengan keheranan bertanya, berdasarkan atas patokan apa lo Ciam Pue bisa menduga kalau Bo Am Pue bisa pulang sekarang? Urusan ini jelas sudah seperti kaca. Kesatu, sejak kau pura mati, dalam dunia Kang Ou lantas muncul dua lim Tiang Hang, malah kuburanmu besoknya kedapatan sudah dibongkar orang. Ini semua tentu semua orang sudah tahu kalau kau cuma berlagak mati. Kedua, karena tujuan Tian Chu kau dipusatkan padamu seorang, tentu tidak mereka biarkan kau tahu rahasia mengenai dirimu. Dan kau setelah mengetahui rahasia mereka, sudah tentu akan kembali pada asal mulamu untuk memikirkan daya upaya pada pekerjaan selanjutnya. Perhitungan lo Ciam Pue benar seperti dewa, Bo Am Pue sungguh merasa kagum demikian Lim Tiang Hang dengan kata pujiannya. Ia setelah itu lalu menceritakan apa yang telah terjadi semenjak ia berada di tenggak bio sebagai penjual buah li sampai ia masuk ke dalam lembah lol Fiao Kok. Sin So An Chu Kat mendengarkan penuh minat pada penuturan Lim Tiang Hang tadi. Setelah memikir lama juga ia lalu berkata, Menurut dugaanku, ibumu memang benar adalah nyonya dari kau cu Tian Chu kau itu. Barangkali ia dengan kau cu, satu dengan yang lain tidak mempunyai kecocokan paham, maka ibumu itu tidak mendapat hak besar dalam perkumpulan itu. Dan lainnya, mengenai kau cu itu, dia ayahmu atau bukan, masih ragu aku mengatakan sekarang. Karena waktu yang lalu mereka menjunjung tinggi kau sebagai siau kau cu-nya. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kesatu, memang sebetulnya ada tentu seorang siau kau cu-nya yang berwajah mirip dengan kau, hingga mereka salah mata, salah menduga melihatmu. Dan kedua, sebab asal usulmu sendiri belum jelas, tapi kau mempunyai kepandaian tinggi sekali hingga mereka rupanya berpikiran mau memakai tenaga baru seperti kau, maka sengaja mereka berbuat begitu untuk menempel kau. Kedua kemungkinan itu sama besarnya dan bisa diketahui dari apa yang telah terjadi terhadap. Kau dilembah lor fiau kok. Mengenai apa sebabnya setelah ibumu menganggap kau benar adalah putranya, mereka sebaliknya malah tidak hargakan kau. Karena kala itu kau pura seperti orang tidak mengerti ilmu silat, hingga dalam pandangan mereka kah sudah tidak ada harganya buat ditempel. Tian Chu Kau memang terang kelihatan maksudnya yang mau menjagoi dan terang juga mereka ingin menimbulkan banyak bencana dalam rimba persilatan, tentu sekali mereka pun harus menjaga tindakan mereka, selalu berhati, tentu mereka memikir, bagaimana lim tiang hang yang berkepandaian sangat tinggi bisa mendadak binasa dan bagaimana pula ditenggak bilo bisa mendadak muncul lim tiang hang yang tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Semua ini tentu menimbulkan kecurigaan mereka. Tapi untuk selanjutnya, kau hatilah dalam sepak terjangmu. Orang yang mencelakakan ayahku pasti juga orangnya Tian Chu Kau. Aku mau cari pusat orang jahat itu untuk membuat pembalasan bagi ayahku nyeletuk Yan Jie mendadak, hingga Xin Soan Chu Kau yang mendengarnya lantas gelengkan kepala dan berkata kepadanya, Jangan keburu napsu dulu. Tian Chu Kau. Berani terangan memusuhi semua partai rimba persilatan akhirnya pasti akan hancur sendiri. Pada waktu ini orang itu bolahlah dikata dalam puncak kejayaannya. Ingatlah, bukan cuma kau dan kita semua ini yang mempunyai tenaga bantu menakutkan orang jahat itu. Legakanlah hatimu, ada aku Xin Soan Chu Kau, paman busi pengemis miskin ini yang mengatur rencana. Kami tidak bisa membuat kau kecewa. Mengingat segala sepak terjang orang Tian Chu Kau yang kejam sekali, Lim Tiang Heng sendiri merasakan darahnya mendidih. Tiba ia membuka kedok yang menutupi wajahnya dan mendadak pula membentak dengan suara keras, aku si orang Xi Lim segera akan muncul lagi di dunia Kang Ou dan menantang terangan semua orang. Hal itu guna menegahkan kebenaran di atas segala kebenaran. Si pengemis metu satu lantas bergelak lalu, berkata, Dalam hak ini aku si pengemis miskin adalah orang pertama yang paling setuju atas tindakanmu. Kalau kau muncul lagi dalam dunia Kang Ou itu dua Lim Tiang Hang palsu pasti akan terbongkar sendiri rahasianya. Apalagi dalam dunia Kang Ou ini-ini diliputi. Selalu oleh perasaan khawatir dan ketakutan seperti dunia mau kiamat. Kalau kau bisa memberi pukulan telak secara terangan kepada orangnya Tian Chu Kau, aku percaya hal ini pasti akan besar sekali pengaruhnya. Kau di samping boleh membangun kembali semangat orang dunia Kang Ou, juga sekalian boleh bikin kuncup nyali kawanan penjahat itu. Sin Soan Chu Kau juga lantas berkata, Begitu juga baik. Marilah kita perintahkan, agar tolong saudara pengemis yang menjalankan tugas ini, menyiarkan berita kepada kawan Kepang, makin luas makin baik. Katakan kalau kau cu dari Tian Chu Kau itu benar adalah Ayah Lim Xiao Hiap. Aku percaya ia pasti bisa keluar sendiri mencarinya dan pada waktu itu boleh kita usahakan menasehatinya supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Demikian telah diambil keputusan. Lim Tiang Hang kembali berjalan seorang diri. Hanya dengan membekal sebilah pedang, terjunkan diri lagi dalam dunia Kang Ou. Kali ini ia keluar tanpa menggunakan kedok buruk yang menakutkan dan menjemukan itu, tetapi terangan dengan wajah aslinya yang tampan cakap. Bab 15. Lim Tiang Hang yang telah diberitakan mati karena keracunan, kembali unjukkan diri di dunia Kang Ou. Jago muda yang memiliki kepandaian luar biasa, yang masih belum dikenal betul asal-usulnya, yang membuat juga sepak terjangnya seperti berada dalam kabut remang, kini muncul lagi dalam kalangan rimba persilatan. Sungguh gerak-geriknya anak muda ini sukar diraba oleh orang rimba persilatan, mereka semua umumnya menyangka anak muda ini sebagai binatang yang dapat mendadak muncul. Kabar mengenai muncul kembalinya jago muda ini tersiar luas di kalangan Kang Ou, juga merupakan salah satu berita amat penting. Hanya dirampasnya bendera perserikatan enam partai golongan Hian Bun, diketemukannya kembali kitab pusaka tatmokeng kepunyaan Xiao Lim Pei dan munculnya perkumpulan Tian Chu Kau dengan orangnya yang ganas telengas dalam dunia Kau Wau, semua itu dalam waktu sekejapan saja terjadi. Begitupun beritanya dari mulut ke mulut terus tersiar luas sekali. Lim Tiang Hang yang sudah bertekad bulat hendak menggempur Tian Chu Kau, sudah dengan sendirinya harus mempunyai satu pedoman penting. Ia pun merasa bahwa partai yang sering mendapat gangguan orang Tian Chu Kau adalah Xiao Lim Pei dan Bu Tong Pei. Xiao Lim Pei meskipun sudah mendapatkan kembali kitab pusakanya yang hilang, akan tetapi percaya bahwa di kemudian hari pasti akan terjadi banyak hal partai terbesar itu. Enam partai golongan Hian Bun yang bendera perserikatannya dirampas, sudah tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Akan tetapi Lim Tiang Hang yang dari kawanan imam tidak mendapat kesan baik, tidak suka turut mencampuri urusan mereka. Sebaliknya soal kitab Xiao Lim Siye itu yang membuat ia paling khawatir maka setelah memikir-mikir baik buruknya, ia lalu mengambil keputusan akan mengunjungi gereja Xiao Lim Siye dulu. Untuk melihat apakah kitab pusaka tersebut sudah tiba dalam gereja Xiao Lim Siye dengan selamat tak mendapat gangguan atau tidak. Berbareng dengan itu, ia pun hendak meminta keterangan dari Hui Hui Tai Su sendiri mengenai hal yang terjadi dalam dunia Kang Ong selama ia tidak muncul. Selagi ia berlari menuju ke gunung Siong San, tiba di tengah perjalanan ia mendengar berita gaji luar biasa. Berita itu adalah kabar mengenai perkumpulan Tian Chu Kau yang kabarnya dalam waktu semalaman telah dimusnahkan beberapa cabangnya. Orang yang turun tangan terhadap mereka dikatakan ganas dan telengas, juga disiarkan orang itu meninggalkan tiga bilah pedang emas kepunyaan Bu Cheng Kiam Hek yang dulu namanya sangat terkenal serta seorang yang mengaku bernama Lim Tiang Hang yang memakai gelaran Tu Liyong Kong Chu. Berita tersebut benar aneh. Orang tersebut bukan saja telah memalsukan secara terangan tanda kepercayaan suhu Lim Tiang Hang serta namanya, tetapi juga memberi gelar bagi dirinya sendiri Tu Liyong Kong Chu. Maka diam ia lantas berpikir, apakah suhu sendiri yang muncul lagi ke dunia Kang O? Akan tetapi ketika ia memikir pula, tidak mungkin sampai hal itu terjadi. Sebab apabila suhunya ada maksud hendak terjunkan diri dalam dunia Kang O, tentulah tidak sampai seng suhu itu membebankan tugas berat atas dirinya. Dan apabila itu adalah perbuatan musuh yang dengan memakai nama orang lain hendak mencelakakan orang yang dipakai namanya itu, musuh yang mempunyai kekuatan serta kepandayan begitu tinggi yang telah memusnahkan beberapa cabang Tian Chu Kau sudah tentu berani pula menanggungnya secara terangan. Apa perlunya ia mensemunyi dan melakukan perbuatan rahasia demikian? Ia berpikir bolak-balik, tetap tak dapat menduga siapa adanya orang yang mengaku dirinya bernama Lim Tiang Hang itu. Tetapi karena ia sendiri sudah bertekad hendak menggempur Tian Chu Kau, dan pula perbuatan itu tidak bertentangan dengan tujuannya, maka tidaklah terlalu penting baginya untuk memikirkan kelakuan orang tersebut lebih jauh. Dengan tindakan lebar ia melanjutkan perjalanannya ke gereja Siaulim Sie. Kali ini adalah untuk ketiga kalinya ia mengunjungi gereja tersebut. Setibanya ia di depan pintu gereja, beberapa padri kecil pada mengawasinya dengan metu, terheran. Setelah ia memberitahukan maksud kedatangannya kepada seorang padri kecil yang ada di situ, padri kecil tersebut lantas masuk ke dalam untuk memberi laporan pada Hui Hui Taisu. Ketua Siaulim Sie, Hui Hui Taisu, ketika diberitahukan kedatangannya Lim Tiang Hang lantas keluar menyambut sendiri. Lim Tiang Hang setelah melihat tuan rumah lantas maju memberi hormat seraya berkata, Taisu begitu merendah diri, Bo Ampue sungguh merasa berat menerima penghormatan ini. Siaulim Bail telah beberapa kali mendapat bantuan dari Siaulim Hiap, maka tidaklah terlalu merendah kalau lolap mewakili Siaulim Pei menyambut Siaulim Hiap. Setelah berkata demikian, padri kedua ini lantas mengajak Lim Tiang Hang masuk ke kamarnya. Lim Tiang Hang yang melihat rumen Hui Hui Taisu agak guram lantas menduga bahwa Taisu tersebut tentu sedang diliputi perasaan kesal, maka ia lantas menanya, kitab Tatmok Heng rasanya sudah sampai digerja dengan selamat, bukan? Hui Hui Taisu menjawab pertanyaan Lim Tiang dengan menghela nafas, lolap sungguh tidak punya guna, kitab itu dirampas orang lagi di tengah perjalanan. Apa itu lagi perbuatan orang Tian Chu Kau tanya Lim Tiang Hang dalam kagetnya. Hari itu, sesudah Si Chu berlalu, wakil Kau Chu Beng Si Chu dari Tian Chu Kau mendadak balik lagi. Dia datang bersama dua orang anggota pelindungnya, dan lolap sungguh tidak berguna, bukan cuma tidak berhasil melindungi kitab suci itu, malah beberapa anak murid Siaulim Pei tidak bisa lolap hindarkan dari bahaya. Ketika berkata demikian, Hui Hui Taisu mengeluarkan sebuah kayu hitam berbentuk anak panah yang segera diberikan kepada Lini Tiang Hang, katanya, baru ini partai Siaulim Pei dan enam partai lainnya berbareng pada menerima barang seperti ini yang diberikuti surat perintah yang menyatakan bahwa dalam Waktu enam bulan kami sudah harus masuk menjadi anggota Tian Chu Kau. Dikatakan dalam surat perintah itu selanjutnya, bila mana ada orang yang menentang, akan dibasmi seluruh partainya. Selain daripada itu, dari keterangan surat itu juga, mereka menantang, katanya partai manapun boleh mengundang orang pandai untuk mengadu kekuatan di puncak gunung Toan Bengge melawan Tian Chu Kau Kau Chu yang menamakan dirinya sendiri Pertok Hawimo. Dikatakan, selain untuk mengadu kekuatan, juga diberikan kesempatan bagi partai Hian Bun untuk merebut kembali bendera perserikatan dan kitab Tatmok Heng. Lim Tiang Hang lantas memeriksa benda itu, yang seperti besi tapi bukan besi, semacam kayu, tapi pun bukan kayu. Di atas benda tersebut ada lima huruf yang berbunyi, Tian Chu Pekut Leng. Huruf itu semuanya ditulis merah, di samping huruf itu masih ada sebuah lukisan tengkorak manusia dan lagi dua potong tulang yang menyelang tengkorak kepala itu di tengah-tengah. Tian Chu Kau masih berani menantang terangan kepada semua partai besar dalam merimba persilatan. Bagaimana pikiran Taisu dalam urusan besar demikian Lim Tiang Hang menanya Hui Hui Taisu. Sekalipun tidak ada tantangan, Xiao Lim Pei sudah bersumpah secepat mungkin merebut kembali kitab yang terampas itu. Soal ini sudah lolap rundingkan dengan Pek Koto Tiang dari Butong Pei. Bila mana sudah sampai waktunya, kami orang Xiao Lim Pei bersama dengan lima partai besar lain akan pergi ke puncak gunung Toan Bengge untuk memberaskan persoalannya. Lim Tiang Hang nampak mengkerutkan keningnya, lain berkata pula dengan suara tandas, kalau waktunya masih memungkinkan, Bo Ampue juga akan bertempur si kepala iblis itu sendiri. Hui Hui Taisu menyebut nama Buddha, lantas memejamkan matanya. Lim Tiang Hang tidak termaksud mengercok lebih lama, ia pun lantas minta diri. Hui Hui Taisu juga tidak menahan, padri ini menyuruh seorang padri kecil mengantarkan tamunya. Lim Tiang Hang setelah meninggalkan gereja Xiao Lim Si Yee, merasa bahwa apa yang akan terjadi. Benar seperti apa yang diramalkan oleh si pengemis mati satu, bahwa becencana hebat sudah mengancam dunia rimba persilatan. Pertandingan antara jago partai besar yang dipimpin oleh Xiao Lim Pei dan Bu Tong Pei di satu pihak dengan Tian Chu Kau di lain pihak, apabila pihak partai besar yang dipimpin Xiao Lim Pei yang menang, maka bencana tersebut untuk selanjutnya dengan mudah tentu dapat disingkirkan. Akan tetapi bila mana kejadian menjadi sebaliknya, adalah Tian Chu Kau yang mendapat kemenangan, entah akan berapa banyak jiwa orang ternama dan terkuat yang berkorban di bukit itu. Lim Tiang Hang berjalan seorang diri dengan kepala ditundukan, ia keras memikirkan soal itu. Tiba telinganya dapat menangkap suara yang tidak asing lagi baginya. Agaknya suara itu menimbulkan kesan istimewa baginya. Demikian cepat sekali ia menggerakkan kakinya menuju ke tempat dari mana suara tadi datang. Ketika sampai ia di sebuah rimba lebat, matanya lantas dapat melihat itu wanita muda berkerudung yang mengaku dirinya bernama Ye U Koe Ye Eng yang kala itu. Sedang berdiri berhadapan dengan seorang anak muda yang wajahnya mirip dengan Lim Tiang Hong. Pemuda itu dengan lakunya yang tengik, sambil ketawa cengar-cengiria berkata kepada si wanita berkerudung, dalam dunia ini, hanya ada satu aku Lim Tiang Hong. Di mana kau ketemukan Lim Tiang Hong yang kedua? Tulen atau palsu, cuma hatimu sendiri yang tahu. Aku anggap bahwanya limu sungguh besar demikian. Dan wanita itu berkata dengan suara merdu. Jikalau aku bisa mendapat perhatian dari Nona, sekalipun ke gunung golok dan ke lautan api aku juga tidak takut. Lagipun, nama Tuliong Kong Chu sudah begitu tenar, rasanya tidak akan dapat mengecewakan Nona. Perbuatan yang secara terangan dan tidak tahu malu dari Lim Tiang Hong tetiron itu rupanya sedikit pun tidak menggerakkan hati wanita berkerudung itu. Dan ketika nota ini memalingkan mukanya ke arah tempat bersembunyinya Lim Tiang Hong, seperti disengaja benar tertawalah wanita sekuatnya. Lalu setelah puas tertawa ia lantas berkata, Hei, Jikalau! Barang tiruan ini ketemu dengan-dengan barang yang tulen, bagaimanakah akibatnya? Pedang Tuliong Kiam di pinggangku ini tidak akan gampang memaafkan padanya menjawab pemuda itu sambil tepuk pedang di pinggangnya. Apakah pedang di pinggangmu itu benar adalah pedang Tuliong Kiamnya Bu Cheng Kim Hek yang dulu pernah menggetarkan dunia Kang Oh? Tanya lagi nona itu. Bolehkah kau Lim Tiang Hong memperlihatkan barang itu padaku? Pemuda itu kelihatan agak bersangsi sejenak, tetapi tak kala ia melihat si nona sudah mengulurkan tangan kanannya, terpaksa juga ia mengeluarkan pedang dari sarungnya yang lantas diangsurkan ke tangan wanita berkerudung itu. Wanita berkerudung itu tanpa malu kelihatan menyambut pedang itu, setelah sebentar dibulak-balik, ia lalu ketawa cekikikan dan berkata, sungguh pedang bagus sekali serunya ji kalau digunakan untuk memotong tau dan sayuranku di rumah, memang baik sekali. Tanda petik. Belum sirap suara ketawanya, lantas kedengaran mana barang logam pecah. Pedang panjang jiang diakui sebagai Tulang Kiam itu sudah dibikin patah berkeping dalam jepitan jari tangan halus wanita itu. Kepandayan yang dipertunjukkan si wanita berkerudung boleh dikata cukup mengejutkan. Kepandayan ini serupa benar dengan kepandayan yang dimiliki Lim Tiang Hong, apa yang dinamakan Kek Hie Seng Ngan Kong. Pemuda itu setelah menyaksikan perbuatan si nona, wajahnya berubah seketika. Ia lantas maju dua tindak. Sambil ketawa dingin ia lalu berkata, kau sengaja menghina kau cu mudamu atau mau pamerkan kepandayanmu. Wanita berkerudung itu tidak menggubris teguran pemuda tersebut. Bagi orang rimba persilatan, senjata umumnya dipandang lebih tinggi daripada jiwa sendiri. Maka pedang si pemuda yang dipatahkan demikian oleh wanita berkerudung tersebut, sudah tentu pemiliknya sangat gelusar sekali. Apalagi ketika melihat care wanita itu yang sangat menghinanya, maka si sikapnya yang buas lantas menjadi. Dengan mat mendelik dan menjebihkan bibirnya a pemuda yang mengaku Lim Tiang Hang itu lantas menyerang pada si wanita berkerudung. Bertepatan pada waktu itu, dihadapan pemuda tadi nampak berkelebat satu bayangan orang. Dari luar rimba mendadak melayang turun seorang pemuda cakap tampan yang dengan tangannya menyambuti serangan sepemuda ceriwis tadi. Apa yang membuat pemuda ceriwis tadi gusar sekali, badannya lantas dibikin terpental mundur sampai dua tindak lebih. Ketika matanya dibuka lebar, pemuda ceriwis itu kelihatan terkejut sekali, sebab orang yang berada di depannya itu ternyata mirip sekali dengan dia sendiri, hanya yang berbeda adalah sikap serta tingkah lakunya. Kalau pemuda ceriwis tadi pada kala itu wajahnya nampak pucat pasi, diliputi kegusaran yang meluap, adalah sebaliknya dengan pemuda yang dihadapannya. Ia ini bersikap tenang. Dengan wajah yang merah segar berapi, tingkah lakunya tidak memperlihatkan laku yang ceriwis. Melihat pemuda yang baru datang ini, pemuda ceriwis tadi segera mengetahui tentu itulah lawannya. Lim Tiang Hang asli, yang pada waktu belakangan ini menggemparkan dunia Kang Ou, yang hendak disinkirkannya dari muka bumi. Ye U Koe Ye Eng tiba ketawa cekikikan dan lantas berkata, baru saja ku sebutkan, orangnya sudah sampai, sih. Begitu cepat, begitu cepat. Sekarang aku mau lihat lagi, barang tiruan itu kemana mau taruh mukanya? Pemuda yang mengaku dirinya Lim Tiang Hang tadi setelah dibikin terpental sejauh dua-tiga tindak oleh Lim Tiang Hang asli kemarahannya semakin menjadi. Apalagi mendengar rejekan wanita berkerudung itu, sudah tak dapat ditahan lagi ia lantas bersiul panjang, dari luar rimba lantas terdengar suara SRR, SRR dan serombongan laki yang semuanya beroman bengis muncul mendadak di hadapan pemuda itu. Mereka menjura memberi hormat seraya katanya, Leng Cu dari Tiantan sudah siap menerima titah Siao Kau Cu. Pemuda itu dengan sikap sombong tampak mendongakan kepala. Sambil ketawa jari tangan menuding Lim Tiang Hang ia berkata, Kau Cu muda sebetulnya merasa sayang terhadap kau. Siapa tahu kau begitu berani mati menentang Tian Cu kau. Untuk perbuatanmu itu, jangankah sesalkan kalau kau cu mudamu berlaku kejam terhadapmu. Sekarang tidak ada pilihan lagi. Kau harus ambil satu di antara dua, mati atau hidup. Jikalau kau masih ingin melindungi jiwamu, segera kau berlutut dan mengakui dosamu di hadapan kau cu mudamu dan selanjutnya kau adalah orang bawahanku. Tapi apabila kau tidak suka, rimba ini adalah tempat kuburanmu. Sekarang pikir dan pilihlah sendiri. Laga pemuda itu benar jumawa. Pada waktu itu, rombongan Leng Cu yang berjumlah 36 orang. Orang Tian Cu kau sudah pada berpencaran mengurung Lim Tiang Hang dan Yeu Kok Oe Yeeng. Yeu Kok Oe Yeeng dong akan kepalanya memandang awan berterbangan di angkasa. Sikapnya begitu tenang, agaknya sedikit pun tidak memandang macu kepada manusia buas di depan matanya itu. Sementara itu, Lim Tiang Hang setelah mendengar perkataan pemuda di depan matanya dengan gayanya begitu sombong, dalam hatinya lantas berpikir, pemuda ini wajahnya ada mirip benar dengan aku. Apakah dia? Ada engkoku yang dikatakan oleh ibu? Apakah semua peristiwa yang terjadi dulu di kelentaak tenggak bio, li jokok dan pencurian kitab di dalam gereja Siaulimbe ada perbuatannya? Makin dipikir, makin kuat dugaannya itu. Maka iai antas mementak dengan suara gusar. Banyak peristiwa pembunuhan di waktu yang lalu, barangkali semua itu ada kau yang lakukan dengan memakai namaku? Hektometer. Hari ini jika kau tidak mau menjelaskan, tangannya Lim Tiang Hang tidak akan kenal saudara. Kau cu mudamu sudah berani berbuat, sudah tentu berani tanggung jawab. Perlu apa meminjam namamu? Sungguh lucu. Ku beritahukan padamu, kau cu mudamu jarang injak kaki di dunia Kang Ou, juga belum pernah melakukan segala pembunuhan itu, kau jangan sembarangan menuduh orang, jawabnya pemuda itu sambil ketawa dingin. Kemudian ia dongakan kepalanya, dan ketawa terbahak-bahak dan lantas berkata pula, kau juga tidak usah bertingkah, siapa yang sudi mengaku saudara dengan anak haram? Kau sudah ambil keputusan atau belum? Kau cu mudamu sudah tidak ada banyak tempo untuk menunggu lama. Lim Tiang Hang dengan alis berdiri membentak pula dengan suara keras, kau berani memiki aku anak haram? Tangannya lalu bergerak, dengan kecepatan bagaikan kilatia melancarkan serangannya. Tapi lengcu yang berdiri di sampingnya pemuda itu dengan berbarang sudah menyambuti serangannya Lim Tiang Hang. Pemuda itu masih tetap berdiri di tempatnya dengan sikapnya yang sombong. Memang benar kau ada anak haram, perlu apa harus menyangkal demikiannya? melontarkan katanya yang keji. Lim Tiang Hang lantas naik darah, selagi hendak melancarkan serangannya yang kedua kalinya, tiba terdengar suara ketawa nyaring yang memekakkan telinga. Dari luar rimba melayang turun orang. Yang berjalan paling depan ternyata ada Chin Chip, yang mempunyai gelar Tia Chiang Kim Leong dan merupakan kepala dari Tian Lam Ngo Leong serta pernah mengadu tenaga dengan Lim Tiang Hong. Di belakangnya ada mengikuti saudara seperguruannya yang masing mendapat gelar, Sung Kang It Leong, Kiyo Sian Ing Leong, Tiam Hang Giok Leong dan Jie Sui Kim Leong. Namanya Tian Lam Ngo Leong ada sangat terkenal di kalangan Kang O. Mereka mempunyai kepandaian sangat tinggi, tapi mereka jarang unjukkan diri di dunia Kang O. Maka kali ini setelah muncul berbareng dan turun ke dalam gelanggang pertempuran, diam telah mengejutkan rombongan orang-orang Tian Chu Kau. Dengan cepat dua orang Tian Chu Kau sudah maju menghampiri dan menegur mereka, dengan maksud apa kalian datang kemari. Lekas dijelaskan. Andai kata kedatangan kalian hendak memberi bantuan tenaga kepada bocah itu, kini aku nasihatkan kepada kalian, paling baik kalian jangan turut campur tangan dalam urusan ini. Tia Chiang Kim Leong mengawasi orang ini sejenak, lalu menjawab dengan suara dingin, orang yang dicari oleh Tian Lam Ngo Tanda Seru Yong adalah Lim Tiang Hong, muridnya Bu Cheng Kiam Hek. Yang lainnya kita tidak mau tahu. Sehabis berkata lalu maju menghampiri Lim Tiang Hong dan berkata, kalian berdua, siapa yang bernama Lim Tiang Hong? Lekas jawab. Lim Tiang Hong yang melihat naga itu telah datang berbareng, ia tahu bahwa pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan lagi. Maka seketika itu juga ia lantas maju dan berkata sambil pelembungkan dada di dalam dunia. Tia Chiang Kim Leong cincit dengan sorot matanya yang tajam memandang anak muda itu, kemudian berkata dengan suara gusar, tidak nyana kau yang masih berusia begini muda, ternyata sudah berani melakukan perbuatan yang begitu rendah. Jikalau aku si orang si Chiang tidak mengetahui dengan cepat, barangkali akan mengalami nasib seperti Hang Lim Chon Loon, akan menjadi korbannya akal kejimu. Lim Tiang Hong mendengar orang si Chiang ini ada menyebut-nyebut dan menimpakan dosa perihal kematiannya Hang Lim Chon Loon di atas pundaknya, wajahnya pucat seketika, dengan suara gusar ia membentak. Kau jangan sembarangan menuduh orang. Racun di atas Hang Go Leong kau Hun Leng itu bukan aku si orang Shilin punya perbuatan. Apalagi aku si orang Shilin dengan kau dulu belum pernah mengenal satu sama lain, perlu apa aku harus meracuni kau? Heh, heh-eh kau sungguh pandai menyangkal. Sekarang aku tanya padamu, mengapakah sendiri tidak kena racun itu? Aku pernah makan nyalinya ular yang sudah ribuan tahun umurnya, hingga tubuhku kebal terhadap segala jenis racun. Percaya atau tidak, terserah padamu. Sekarang aku sudah menerangkan apa sebabnya kepadamu. Jikalau dulu ada mempunyai ganjalan sakit hati dengan suhuku, semua itu aku tanggung resikonya. Untuk membereskan ganjalan sakit hati itu, paling baik kau jangan menimbulkan soal yang lain-lain. Bagus, bagus mengenai soal racun, untuk sementara boleh kita jangan bicarakan lagi. Kedatangan. Tian Lam Golyong hari adalah hendak balajar kenal dengan kepandaya ilmu silatnya murid Bu Cheng Kiam Hek. Pemuda yang menyarulim Chang Hong tadi, begitu melihat mereka hendak menempur Lim Tiang Hong, dia merasa sangat girang. Ia mengawasi orangnya sejenak, lalu memberi isyarat kepada mereka, supaya semua mundur. Tian Lam Golyong yang selamanya tidak pandang mata pada orang lain. Mereka mengira bahwa orang Tian Chu Kau itu mundur karena merasa juri terhadap nama Tian Lam Golyong yang sudah kesohor di dunia Kang Hong maka merasa sangat bangga hingga pada tertawa terbahak-bahak. Dengan berdiri berendeng, naga itu maju di hadapannya Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong sambil dongakan kepala, berkata dengan suara dingin, sudah lama aku dengar namanya Tian Lam Golyong. Pertandingan hari ini kita lakukan dengan care satu lawan satu atau dengan maju berbareng? Chuan jangan sombong. Aku Jie Sui Kim Lyong disini ingin belajar kenal dengan kepandayan Tuan. Tipu pukulan Lui Tian Hoi Hoan Chiang Bu Cheng Kiam Hek dahulu pernah menggetarkan dunia Kang Hong? Mana, mana? Chuan terlalu memuji justru ilmu pukulan Ngu Heng Chiang Hoa Tian Lam Golyong itulah yang namanya sudah kesohor di kolong langit. Kalau begini Chuan harus hati menghadapi ilmu pukulan ini. Silakan. Tanda petik. Kedua pihak meski di mulutnya pada sangat merendah, tapi sikap mereka amat tegang. Jie Sui Kim Lyong Semelari berkata, diam kerahkan seluruh kekuatan tenaga dalannya. Dengan tindakan perlahan ia maju lagi beberapa tindak. Kemudian dengan mendadak, Sontak ia lompat menerjang. Kedua kepalannya, dengan kecepatan bagaikan kilat sudah melancarkan serangan dengan beruntun sampai kali dengan Karya, hingga seluruhnya. Karya. Pukulannya itu dilakukan begitu cepat. Kelihatannya sangat membingungkan lawannya. Dalam waktu sekejapan saja, dirinya Lim Tian Hang sudah dikurung oleh sambaran angin dan bayangannya tangan Jie Sui Kim Lyong. Sambil ketawa Lim Tian Hang menggunakan ilmunya mengaguskan diri yang sangat aneh, kedua kakinya dengan gerakan entah bagaimana, tahu sudah bisa meloloskan diri dari kurungan lawannya, kemudian ia berseru dengan suara keras, tunggu dulu, kita harus jelaskan dulu. Hari ini kita bertempur secara mati-matian atau hanya mentol saja? Bocah, kau tak usah banyak mulut, loh nanti suruh kau menerima kekalahan dengan hati ikhlas. Baiklah. Kau sambutlah seranganku. Baru saja habis berkata, tangannya bergerak menyerang dengan cepat. Jie Sui Kim Lyong dalam hati dia merasa terkejut. Ia tidak menduga bahwa Lim Tian Hang ada mempunyai kekuatan tenaga dalam begitu hebat. Buru ia keluarkan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan Lim Tian Hang. Kau tak dikata hendak belajar dengan ilmu pukulan Lui Tian Hoi Hoan Chiang. Baru beberapa jurus saja, kau. Nampaknya sudah kewalahan berkata Lim Tian Hang sambil ketawa dingin, kemudian lompat melesat ke atas, untuk mencecar lawannya, sehingga Jie Sui Kim Lyong sampai dipaksa mundur kaki. Jie Sui Kim Lyong kaget berbareng gusar. Ia segera menggunakan ilmu pukulan Lui Heng Chiang Hoat. Mulutnya berseru, bocah, kau jangan bangga dulu. Ia lalu kerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, kedua tangannya diputar, untuk menyambuti serangan Lim Tian Hang. Sebentar kemudian terdengar suara beradunya kedua kekuatan yang dasyat, kedua-duanya nampak mundur. Dengan mata mendelik, Jie Sui Kim Lyong maju menyerang lagi. Mendadak ia nampak berkelebatnya bayangan Lim Tian Hang. Entah dengan kera bagaimana, ia sudah berhasil mencekal penggelangan tangan Jie Sui Kim Lyong. Dalam kagetnya yang tidak terhingga, orang tua itu coba menarik tangannya dengan paksa. Tapi, tangan Lim Tian Hang yang lainnya sudah menekan dadanya, suatu tenaga lunak yang mempunyai kekuatan luar biasa sudah mendorong dirinya sehingga satu tombak lebih jauhnya. Masih untung Lim Tian Hang tidak mengandung maksud jahat terhadap dirinya kawanan naga itu. Kalau tidak, niscaya siang jiwanya salah satu dari kawanan naga itu sudah binasa di tangannya. Sejenak setelah Jie Sui Kim Lyong didorong mundur oleh Lim Tian Hang, di situ lalu terdengar suara bentakan berulang-ulang yang lalu disusul dengan majunya Tia Chiang Kim Lyong dan ketiga kawannya. Dengan serentak mereka melancarkan serangan kepada dirinya Lim Tian Hang secara berbareng. Karena hebatnya serangan tersebut, anginnya sampai menimbulkan suara menderu-deru. Tapi gesit Lim Tian Hang geser kakinya tindak, sikapnya begitu tenang, seolah-olah tidak menghadapi serangan yang sesungguhnya amat dasyat. Tian Lem Ngorgo Lyong yang namanya sudah begitu kesohor, sesungguhnya tidak menduga sama sekali bahwa hari itu dengan kekuatan tenaga tergabung tidak berdaya menghadapi satu anak muda yang baru muncul di dunia Kang Ou. Pada saat itu, Jie Sui Kim Lyong yang batu mulai hilang tata kagetnya, dia mencoba jalan pernapasannya. Setelah mendapat kenyataan bahwa dirinya tidak terluka, lantas turut menyerbu ke dalam kalangan. Dengan demikian, naga itu masing-masing lalu mengambil kedudukannya sendiri, sembari mengerahkan seluruh kekuatan tenaga masing, hendak melakukan tekanan lebih hebat terhadap dirinya si anak muda. Pada saat itu, Lim Tian Hang sendiri diam juga terkejut. Waktu mengetahui dirinya sudah terdesak demikian rupa, mendadak sudah gerakan tangannya untuk melakukan serangan pembalasan. Usahanya itu ternyata berhasil. Desakan hebat yang menekan dari lima penjuru tadi, dalam waktu sekejapan sudah dibikin buyar tanpa bekas. Tapi, kekuatan tenaga-naga belum habis sampai di situ saja. Mereka sudah bertekad bulat hendak menuntut balas sakit hati terhadap kekalahan yang dialami oleh mereka di tangannya Buceng Kiam Hek. Mereka harus bisa menebus kemaluan yang diderita oleh suhu mereka. Mereka sudah bertahun-tahun mereka. Melatih diri, hari itu adalah saatnya bagi mereka untuk melaksanakan cita mereka yang telah ditunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu ada suatu pertempuran yang mencenyangkut nama baik mereka untuk seumur hidupnya, maka tidaklah heran kalau setiap orang dari kawanan naga itu sudah memforsir semua kekuatan dan kepandayan yang mereka punyai, berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan lawannya itu. Karena sengitnya pertempuran tersebut, sambaran angin menimbulkan suara mendasing tidak hentinya. Sebentar-sebentar diseling dengan suara bentakan dan beradunya kekuatan dari kedua pihak. Jurus, 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 jurus. Sudah dilalui. Sekejap mati saja jurus lebih sudah dilewati, meski kekuatan tenaga dalam kedua pihak sudah mulai kendur, tapi serangan mereka kelihatan semakin hebat. Lim Tiang Hang dalam hati diam berpikir, jika bertempur secara demikian, paling sedikit bisa sampai seribu jurus. Pada saat itu, tenagaku sendiri tentunya sudah mulai habis. Jika orang Tian Chu Kau melakukan serangan dengan tiba, bukankah akan mati konyol? Memikir sampat di situ, hatinya mulai merasa cemas, maka ia lantas mementak dengui suara keras. Bukankah kalian hendak belajar kenal dengan ilmu pukulan Lui Tian Hui Hoan Chiang? Sekarang kalian lihat. Sehabis berkata, ia lalu menggunakan ilmunya Xiao Yang It Kusin Kang, dengan satu gerakan yang dinamakan hanglip suatu atau angin menderu salju berterbangan. Secepat kilat jari tangannya menyentil, kekuatan tenaga dalam yang dipusatkan ke dalam jari tangannya lantas menyambar keluar. Serangan itu menimbulkan suara serseran dan kekuatan tenaga yang sangat hebat menyambar saling susul. Sial bagi Xiong Kang It Leong, dialah merupakan sasaran pertama dari serangannya Lim Tiang Hang yang sangat hebat itu. Ia coba buruk angkat tangannya hendak menahan serangan tersebut, tapi kesudahannya seperti terdorong oleh sesuatu kekuatan tenaga yang tidak berwujud, hingga kakinya sudah tidak menuruti perintahnya lagi. Sudah mundur sampai tindak dan mulutnya memuntahkan darah segar. Melihat keadaan demikian, Tia Chiang Kim Leong lalu berseru keras sambil mendorong dengan kedua tangannya. Satu sambaran angin mendadaknya lusup dari sela serangan tangannya dan terus menyambar ke arah jalan darah Kian Kin. Tia Chiang Kim Leong coba hendak memutar tubuhnya, tapi sudah tidak keburu. SRT. Serangan tadi mengenakan telak kepada sasarannya. Pundaknya Tia Chiang Kim Leong berlobang, darah mengalir keluar membasai sekujur badannya. Dengan cepat ia tarik mundur dirinya sampai setombak lebih. Pada saat itu, Kiu Hian Ing Leong, Tiam Chong Jiok Leong dan Jie Sui Kim Leong masing juga sudah dibikin rapuh oleh sambaran angin dari tangannya Lim Tiang Hong, sehingga pada lompat mundur. Meski Lim Tiang Hong sudah berhasil memukul mundur lawannya, tapi ia sendiri juga sudah kehabisan tenaga, sehingga wajahnya pucat pasi dan terpaksa. Berdiri saja sambil pejamkan matanya untuk mengatur pernafasannya. Semua kejadian itu sudah disaksikan oleh kau cu muda dari Tian Chu Kau serta begundalnya. Maka ketika melihat Lim Tiang Hong berdiri sambil pejamkan matanya, mereka telah geser maju kaki masing dengan perlahan. Walaupun bagaimana Tian Leong ada jago kenamaan dan bukan orang dari kalangan jahat. Setelah mengalami kekalahan di tangannya Lim Tiang Hong, dengan tanpa berkata apalantes meninggalkan tempat tersebut. Lim Tiang Hong masih berdiri di tempatnya sambil pejamkan mata. Ye U K O E Y Eng menyaksikan kelakuan orang dari Tian Chu Kau, yang agaknya hendak berlaku tidak baik terhadap dirinya Lim Tiang Hong mendadak keluarkan suara ketawa dingin, sedang badannya sudah bergerak mendekati si anak muda. Mendadak dari kalangan orang banyak itu terdengar suara bentakan, lalu disusul melesat keluarnya bayangan orang. Dengan kecepatan bagaikan kilat menyerang dirinya Lim Tiang Hong, serangan itu dilakukan secara berbareng dan dilakukan dari tengah udara hingga sambaran angin yang amat dingin telah mengurung badannya Lim Tiang Hong. Berbareng dengan itu, tangan kedua orang yang melakukan serangan tersebut pada saat itu juga terpisah. Hanya atau kali saja di atas kepalanya si anak muda. Lim Tiang Hong mendadak membuka kedua matanya. Kedua tangannya lalu bergerak untuk menyambuti serangan tersebut. Suara menggelegar dari beradunya kedua kekuatan itu sekali terdengar nyaring, dan setelah suara itu sirap, kedua orang yang melakukan serangan tadi tampak berteriak dan lantas jungkir balik di tengah udara, darah kelihatan berhamburan di sana sini. Tampak di mana Lim Tiang Hong berdiri, saat itu tanahnya juga sudah ambles kira setengah kaki dalamnya. Dalam segerakan saja Lim Tiang Hong sudah membuat tamat jiwanya kedua lengcu dari Tian Chu Kau, hal mana lantas bikin kuncup nyalinya orang Tian Chu Kau yang tadinya hendak melakukan serangan mengbokong. Tapi sebentar kemudian, dari rombongan orang itu kembali sudah muncul dua orang lagi yang menyerang dari kanan dan kiri dengan berbareng. Orang yang di sebelah kiri ada seorang laki berwajah sawo matang dan berwokan lebat. Ia menggunakan serangan kepalan tangan dari jarak jauh, kepalannya yang begitu besar, nampaknya ada mengandung kekuatan tenaga yang amat dasyat. Orang yang melakukan serangan dari sebelah kanan, ada menggunakan serangan dengan kekuatan tenaga imb yang seperti mengandung racun berbisa, karena sebelum serangannya sampai, anginnya sudah maat hembuskan bau amis itu bisa. Lim Tiang Hang hanya ketawa dingin. Kekuatan Xiao Yang It Kusin Kangnya mengurung sekujir badannya, hingga seperti panar tembok yang kokoh kuat. Ia hanya memutar sedikit badannya, dengan tangan kanan ia menangkis serangan yang dilancarkan dari kedua pihak. Berbareng dengan itu, jari tangan kirinya lantas menyentil mengarah dada kedua orang tersebut. Kedua gerakan itu dilakukan sedemikian cepatnya. Sebentar kemudian setelah terdengar suara benturan nyaring, laki wajah sawo matang merasakan dadanya seperti digempur oleh satu kekuatan yang amat dasyat. Sambil mengeluarkan jerita ngeri, mulutnya menyemburkan darah segar, badannya jatuh terjungkah dan tidak bisa bangun lagi. Hampir berbarengan dengan rubuhnya laki wajah sawo matang tadi, orang yang melakukan serangan dari kanan, juga perdengarkan suara jeritan ngeri, karena dadanya sudah berlubang tertembus serangan jari tangannya Lim Tiang Hang. Dengan sorot metu dingin Lim Tiang Hang memandang keadaan sekitarnya, kemudian ia berkata dengan suara mengeledek, orang dari Tian Chu Kau kalau hanya seperti kantong nasi itu saja. Sekalipun datang sampai puluhan ribu jumlahnya, percuma saja hanya mengantarkan jiwa secara sia. Pemuda yang mengaku Lim Tiang Hang tadi, nampaknya sangat gelusar ketika mendengar ucapan Lim Tiang Kong itu. Dengan sorot metu buas ia mengawasi. Lim Tiang Hang, kemudian sembari membentak ia menghampiri. Kawanan orang Tian Chu Kau yang lainnya, mungkin karena merasa tertusuk oleh ejekan Lim Tiang Hang tadi, maka sedetik itu hatinya merasa panas. Sambil menghunus senjata masing orang itu pada maju menghampiri dirinya si anak muda. Dengan demikian, suasana kembali nampak sangat tegang lebih orangnya Tian Chu Kau yang namanya sudah terkena karena keganasan mereka, nampak setindak demi setindak hendak mendekati si anak muda sampai sejarah kira sedepa, tapi sikapnya Lim Tiang Hang saat itu masih tetap tenang, sedikit pun tidak merasa gentar. Mendadak terdengar suaranya Ye U Koo E Ye Eng yang memecahkan tersebut. Jika berbuat licik demikian ingin menjagoi di dunia Kang O, ini benar membuat orang mati ketawa. Demikian katanya si Nona dengan suaranya yang lantang, tajam, seolah-olah suaranya burung kenari. Tidak heran kalau ia mendapat nama julukan seperti itu. Perkataan yang sangat menusuk hati itu telah menyinggung perasaan agungnya pemuda yang mengaku diri Lim Tiang Hang di sana. Kalian semua mundur, biarlah aku sendiri yang membereskan dia. Demikian ia mengeram. Lim Tiang Hang melirik padanya sejenak kemudian tertawa ringan dan tidak mati ambil pusing lagi pada ia. Tepat pada saat itu, di luar rimba terdengar suara orang ketawa berkakakan, kemudian disusul oleh munculnya orang yang terbang melayang laksana burung Garuda. Orang yang pertama yang pertama unjukkan diri adalah seorang pengemis berewokan yang kakinya pincang, dua yang lainnya ada orang tua yang berpakaian baju hijau dan bertopi kecil. Lim Tiang Hang kenali mereka sebagai orangnya Hang Hang Tai. Maka ketika menampak kedatangan mereka, ia telah anggukan kepala sembari tersenyum. Si orang tua itu yang bukan lain daripada Gin Siya Siu, telah membalas hormat dengan menyoja. Mereka agaknya sangat menghormat sekali terhadap Lim Tiang Hang, karena setelah memberi hormat, mereka lantas berdiri di kedua sisinya si anak muda, sedang si. Pengemis berewokan lantas berdiri di belakangnya sambil menunjang kakinya yang pincang dengan tongkatnya. Kedatangan ketiga orang yang tidak diduga-duga itu, telah membuat kesimasi anak muda yang mengaku dirinya Lim Tiang Hang. Si pengemis berewokan Cian Li Tui Hang, keturukan tongkatnya di tanah, sehingga menimbulkan suara nyaring, kemudian berkata sambil perdengarkan ketawanya yang aneh, apakah kalian hendak menempuh kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyaknya orang? Itu bagus sekali. Mari, mari hari ini kita bertempur secara men keroyok bagaimana? Aku kepingin lihat, siau kau ju dari Tian Chu kau lebih kuat atau kong cu dari Hang Hang Tai lebih tangkas. Ha, ha, ha. Suara pengemis berewokan itu ada begitu besar dan nyaring seolah-olah bunyi gemreng sehingga memekatkan telinga. Lim Tiang Hang nampak kerutkan keningnya. Cian Li Tui Hang yang menampak demikian, lalu hentikan ketawanya, ia mundur tindak, kemudian membongkokkan badan kepada Lim Tiang Hang seraya. Berkata untuk minta maaf, aku yang rendah biasa berlaku berandalan, harap kong cu suka maafkan. Kau tak usah merendah, jawabnya Lim Tiang Hang sembelari ketawa. Namun dalam hati anak muda itu dia merasa heran, ada hubungan apa sebenarnya antara dirinya dengan kedua golongan atau partai besar itu? Sehingga saat itu ia masih belum jelas. Dulu, orang Tian Chu kau menjunjung dirinya sebagai kau cu muda. Setelah ia mengetahui keadaan sebenarnya, ia anggap bahwa sebutan Xiao Kong Chu atau kau cu muda itu agaknya tidak terlalu banyak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Tapi selanjutnya Tian Chu kau berbalik anggap dirinya sebagai musuh, bahkan kemudian muncul lagi seorang kau cu muda yang wajahnya mirip dengan dirinya bukankah itu adalah satu hal yang sangat aneh. Kalau pada saat itu ia sedang berdiri bingung memikirkan persoalan yang menyangkut dirinya, adalah si anak muda yang tadi mengaku sebagai Lim Tiang Hang dan kini berdiri di hadapannya, juga merasa terkejut. Dan terheran-heran dengan munculnya orang dari Hang Hang Tai secara mendadak itu. Selama tahun itu, Tian Chu kau telah berusaha hendak menguasai atau menjegoi dunia Kang Ou. Entah berapa banyak tenaga kuat yang ditarik masuk olehnya, tapi orang kuat itu kebanyakan terdiri dari kawanan iblis, penjahat di kalangan Kang Ou atau Rimba Hijau. Namun kekuatan dan pengaruh mereka sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan. Kekuatan mereka rasanya sudah cukup untuk menghadapi dunia rimba persilatan dan kalau mereka tidak lantas bergerak serta berlaku secara terang-terangan, itu disebabkan karena masih merasa juri terhadap kekuatannya Hang Hang Tai. Hang Hang Tai juga merupakan satu partai besar yang baru kedengaran namanya pada waktu belakangan ini. Orangnya terdiri dari orang pilihan, rata mempunyai kepandayan sangat tinggi, namun tindak tanduknya sangat misterius, juga jarang sekali muncul di dunia Kang Ou. Tapi begitu turun tangan, sudah tentu menggemparkan, karena sepak terjangnya yang begitu tegas, terutama terhadap orang dari golongan hitam, boleh dikata tidak mau memberi ampun sama sekali. Oleh karenanya, maka Tian Chu Kau selalu menghindarkan diri, jangan sampai timbul bentrokan dengan mereka. Tapi hari itu, dengan tidak terduga-duga orangnya Hang Hang Tai telah muncul secara mendadak dan secara terangan menantang pihaknya Tian Chu Kau serta melindungi dirinya Lim Tian Hang yang mereka bahasakan Kong Chu. Semua ini telah membuat Xiao Kau Jutian Chu Kau yang biasanya sangat galak kejam dan banyak akal kejunya, menjadi kememat, entah bagaimana harus menyelesaikan soal tersebut pikirnya. Kedua pihak pada bungkam, tidak ada satu orang pun yang membuka suara. Tiba dari luar rimba kembali ada masuk dua orang lagi. Begitu unjukkan diri, kedua orang itu lantas berkata dengar, suara mereka yang seram, Xiao Kau Ju, mengapa tidak lekas bereskan mereka. Kau Ju sedang menantikan kabar darimu. Pemuda yang dipanggil Xiao Kau Ju itu lantas berpaling, sambil unjukkan ketawanya yang tidak wajar ia berkata, Oh, kiranya Mokiong Tai Nio dan Hwe Soa. Kauai Hek, kedua anggota pelindung hukum kita yang datang. Orangnya Hang Hang Tai telah-telah mencampuri tangan persoalan ini. Kalian pikir, apakah itu tidak mendongkolkan orang? Ini adalah kelicikannya pemuda itu. Sebab jika timbul bentrokan dengan Hang Hang Tai, itu ada merupakan satu persoalan yang sangat besar, apalagi bentrokan secara langsung, akibatnya sungguh hebat. Ia takut apabila hal itu terjadi nanti akan disesali oleh Kau Ju, maka ia hendak limpahkan soal tanggung jawab itu di atas puncak kedua anggota pelindung hukum itu. Dan ketika melihat kedatangan mereka, ia segera memberi keterangan secara ngawur, sedang ia sendiri tidak mau menyatakan pikiran apa. Kedua anggota pelindung hukum itu, kedudukannya di dalam perkumpulan Tian Chu Kau Cuma di bawahnya wakil Kau Chu seorang saja, mereka sangat dihargakan tenaganya oleh Kau Chu. Saat itu mereka mengira bahwa Kau Chu mudanya itu ada menghargai diri mereka sebagai orang golongan tua. Dalam kegirangannya sudah lantas menjawab tanpa dipikir lagi, siapapun yang berani menghalang-halangi tindakannya orang. Tian Chu Kau, segera harus disinkirkan dari muka bumi ini. Sekalipun orangnya Hang Ho Tsai juga tidak boleh dikecualikan. Hanya dengan ucapan mereka itu, sudah berarti memikul semua tanggung jawab dalam soal bentrokan dengan orangnya Hang Hang Ta itu. Kau Chu muda itu setelah mendengar perkataan tersebut, dia merasa girang, tapi di luarnya ia masih pura menjawab dengan lakunya yang menghormat sekali, Bo Ampue menurut perintah saja. Dengan cepat ia gerakan tangannya melancarkan satu serangan. Kau Chu muda itu sejak kecil sudah mendapat didikan dari Kau Chu sendiri. Kepandainya sangat tinggi, begitu turun tangan lantas menggunakan tipu pukulannya yang paling ganas. Siapanya na baru saja angin pukulannya itu meluh cur keluar dari tangannya dari samping terdengar suara ser-sersambaran angin nerobos tangannya dan terus mengarah dadanya. Kiranya adalah si pengemis Tian Li Tui Hang punya perbuatan. Ketika ia melihat Kau Chu muda itu, gerakan tangannya melancarkan serangannya, ia lantas angkat tongkatnya. Ilmu Hikangnya yang tunggal lantas disalurkan ke ujung tongkat dan menghalau serangan Kau Chu muda itu. Kau Chu muda itu terpaksa tarik kembali serangannya. Berbareng dengan itu ia juga lantas lompat mundur sampai kaki jauhnya untuk menghindarkan diri dari serangan si pengemis tadi. Kedua anggota pelindung hukum dari Tian Chu Kau, saat itu juga sudah berada di tengah lapangan. Hwe E So A Kau Ai He lantas berdiri di hadapannya si pengemis, sambil tudingkan payongnya yang butut, ia berkata dengan suaranya yang seram, Tian Chu Kau dengan Hang Hang Tai, seolah-olah air sungai dengan air sumur yang satu sama lain tidak saling mengganggu. Chu On Dangan mengandalkan sedikit kepandayan yang tidak berarti itu, sudah berani menghalang-halangi usaha orang kami. Apakah Chu On anggap Tian Chu Kau sudah tidak ada orangnya lagi? Tian Li Tui Hang lantas menjawab sambil ketawa bergelak-gelak, air sungai meski tidak mengganggu air sumur, tapi kau Chu mudamu yang tidak punya matu itu. Sudah berani mengganggu Kong Chu Kami, bagaimana aku si pengemis boleh tinggal diam? Kabarnya Chu On pernah melakukan latihan istimewa dengan senjatamu yang berupa payong butut itu. Kita boleh coba main beberapa jurus, apa perlunya menggunakan mulut untuk berdebat dengan perkataan yang tidak ada gunanya? Sebetulnya mereka berdua ada merupakan orang yang sudah ternama di kalangan Kang O, tidak seharusnya main dan perat begitu rupa. Tapi oleh karena perkataannya Hwe So Ako Aihek yang nyeloncong tadi, telah membuat meluap darahnya si pengemis pincang, maka lantas membalas dengan perkataan yang lebih pedas. Hwe So Ako Aihek lantas pentang payongnya dan berkata sambil ketawa terbahak-bahak, aku si Hwe So Ako Aihek, sejak malang melintang di dunia Kang O, belum pernah bertemu dengan orang yang begitu jumawa seperti kau ini. Dan hari ini aku suruh kau belajar kenal dengan keplanya orang jumawa itu. Begitu menutup mulutnya, Cianli Tui Hang lantas putar tongkatnya begitu rupa cepatnya, untuk mengempelang lawannya. Tongkat yang digerakkan demikian cepatnya itu telah menimbulkan sinar hitam berkebuatan yang lantas mengancam kapalanya Hwe So Ako Aihek. Dengan matanya yang seperti mace burung alap, Hwe So Ako Aihek mengawasi menyambarnya tongkat itu, tapi ia masih berdiri tegak tanpa bergerak, dan setelah tongkat itu persis hendak tiba di atas batok kepalanya, mendadak ia menotol dengan ujung payungnya. Kering demikian terdengar suaranya ring, tongkat yang meluncur turun sangat hebatnya itu ternyata sudah tersampok miring oleh totolan ujung payung butut itu. Hwe So Ako Aihek lantas membuka dan menutup payungnya, untuk melakukan serangan pembalasan. Dan orang kuat kelas 1 dari kalangan Keng OU itu, sama beradat keras berangasan. Begitu adu mulut, lantas disusul dengan pertarungan matian, maka begitu bergeberak, masing sudah menggunakan serangannya yang paling berbahaya. Senjata payung butut yang oleh Hwe So Ako Aihek dinamakan payung berapi, saat itu sudah diputar laksana titiran, hingga uap merah mengepul memenuhi di sekitar tanah lapang. Dalam lingkungan seputar tombak, masih membawa panasnya. Si pengemis berewokan itu meski kakinya pincang, tapi gerakan badan dan kakinya ternyata sangat lincah dan gesit sekali. Ia tidak kecewa mendapat gelar Cian Lituwi Hang atau si pengejar angin. Senjatanya yang berupa tongkat kecil itu diputar sedemikian rupa hingga kelihatannya seperti gumpalan asap hitam saja, namun sebentar kelihatan menerjang gumpalan merah yang keluar dari payungnya Hwe So Ako Aihek. Untuk sementara, pertempuran itu nampaknya berjalan seru karena kekuatan kedua pihak kelihatannya berimbang. Lim Tiang Hang yang menyaksikan jalannya pertempuran itu, ia merasa bahwa tipu pukulan yang digunakan oleh kedua pihak, semuanya belum pernah dilihatnya. Begitu aneh serta mengandung kekuatan sangat hebat. Dalam keadaan demikian, mendadak ia ingat dirinya Ye U Koe Ye Eng, si Nona Kerudung yang sangat misterius itu. Apakah Nona itu benar ada bakal istrinya? Ataukah ia ada mempunyai maksud lain yang tersembunyi? Mengingat sampai di situ, dengan tanpa sadar lantas berbalik mengawasi si Nona yang pada saat itu kebetulan juga sedang arahkan pandangan maktanya yang melalui lobang kerudung kepala dirinya. Lim Tiang Hang lalu mengambil keputusan, setelah pertempuran itu selesai, ia nanti akan berbicara banyak dengan ia. Justru pada saat itu, di medan pertempuran terdengar suara bentakan, kemudian disusul oleh suara ketawanya si pengemis pincang yang aneh. Ia lalu menengok ke arah medan pertempuran, di mana ia dapat lihat dirinya Hwe So Ako Aihek telah berdiri dengan muka pucat pasi. Tangannya cuma memegang senjata payungnya yang cuma tinggal sebelah, yang sebagian mungkin salah dibikin hancur atau patah oleh senjata tongkatannya si pengemis pincang. Si pengemis pincang itu setelah humbar ketawanya, lalu berkata sambil gelengkan kepalanya, tidak ada artinya, tidak ada artinya. Seorang pelindung hukum dari Tian Chu Kau yang tidak mempunyai kemampuan apa. Benar sangat lucu. Hwe So Ako Aihek dengan wajah bengis lantas menjawab sambil ketawa meringis, pengemis busuk, kau tak usah bangga, hadiahmu hari ini aku si Hwe So Ako Aihek tidak akan melupakan selama-lamanya. Senjata payungnya yang cuma tinggal sebagian ia lemparkan di tanah, kemudian kabur terbirik-birit. Tapi ia tidak tahu bahwa perbuatannya telah membawa ekor, karena senjata payung yang dilemparkan tadi, di luar dugaannya sudah mengenakan dadanya salah seorang anak buah Tian Chu Kau, sehingga orang tersebut terubuh binasa seketika itu juga. Dengan kekalahan yang dialami oleh Hwe So Ako Aihek tadi, dia telah membuat kaget hatinya Mokyong To Aniu. Karena kekuatan dan kepandayan nyonya ini ada berimbang dengan Hwe So Ako Aihek. Kalau yang tersebut belakargan ini sudah mengalami kekalahan, buat ia rasanya jaga tidak bisa berbuat apa. Tapi oleh karena terdesak oleh keadaan, ia terpaksa keraskan kepala. Dengan gerak jalannya yang dibikin-bikin, ia masuk ke lapangan, dan selagi nyonya itu hendak membuka mulutnya sambil menuding dirinya si pengemis pincang, tiba pemuda yang dipanggil kau cu muda olehnya sudah mencegah sebari ia berkata, To Aniu, harap suka mundur dulu. Mari biarlah Bu Ampue yang membereskan anak haram ini. Perkataan anak haram itu, telah membuat Lim Tiang Hang naik darah, dengan cepat ia menghampiri dan berkata dengan suara bengis, Siapa yang kau katakan anak haram? Itulah kau sendiri. Kalau begitu kau sudah bosan hidup. Dalam keadaan murka, Lim Tiang Hang lalu melancarkan serangannya yang sangat hebat. Serangan itu merupakan salah satu serangan dalam tipu pukulannya yang ampuh yang dinamakan Hui Hoan Chiang. Kau cu muda itu mana tau lihainya serangan itu. Dengan sangat sembrono ia putar tangannya untuk menyambuti serangan tersebut. Tapi begitu kedua. Kekuatan saling bentur, ia segera merasakan gelagat kurang baik. Dengan cepat ia tarik mundur dirinya, kemudian dengan menggunakan kedua tangan ia balas menyerang secara bertubi-tubi. Terdengar suara benturan nyaring. Badannya kau cu muda itu terpental mundur dalam keadaan sempoyongan seperti orang mabuk. Wajahnya yang terhitung cakep juga, seketika itu sudah berubah merah seperti kepiting direbus, sambil kertak gigi, kembali ia lompat menerjang. Lim tiang hang mengawasi semua perbuatan kau cu muda itu sembari ketawa dingin kemudian menyambuti terjangan kau cu muda itu dengan serangannya yang sedemikian cepat sampai kali beruntun. Kau cu muda itu nampaknya sudah kalap benar, sehingga dengan tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, sudah menyambuti semua serangan Lim tiang hang dengan kekerasan pula. Kekuatannya kau cu muda ini benar menakjubkan. Lim tiang hang jika hendak merubuhkan padanya, juga tidak mungkin dengat begitu mudah saja. Tapi si kau cu muda yang sudah kalap benar itu ternyata sudah gelap pikirannya. Ia tidak memikir panjang lagi, hendak mengadu kekuatan tenaga dalam dengan Lim tiang hang. Ia tidak tahu bahwa Lim tiang hang yang berkali-kali menemukan kejadian gaib, ada mempunyai kekuatan tenaga dalam begitu hebat, maka hanya menggunakan atau bagian saja, sudah cukup membuat si kau cu muda itu tidak berdaya. Ketika Lim tiang hang mengingat bagaimana kau cu muda itu pernah menyaru dan menggunakan namanya untuk mengganas dan melakukan pembunuhan besar terhadap orang dari golongan baik, hatinya begini panas, hingga saat itu ia lantas menggunakan ilmunya kian leong pet jiao, menyambar pergelangan tangan si kau cu muda dan kemudian ditekan dengan keras. Kau cu muda itu merasa kesakitan setengah mati, sekujur badannya sampai lemas, hampir saja ia berlutut untuk minta ampun, sedang keringat dingin mengetel keluar membasahi badannya. Dalam keadaan demikian, di situ lalu timbul suara bentakan berulang-ulang, dari berbagai penjuru. Orangnya Tian Chu Kau sudah pada memburu ke arah Lim tiang hang untuk menolong kau cu muda mereka. Tapi, orangnya Heng Hang Cai ternyata bertindak lebih cepat. Si pengemis Pin Chang, Gin Xie Xiu dan Cheng Fo Xiu bertiga, sudah bertindak melindungi dirinya Lim tiang hang. Maka ketika menampak orangnya Tian Chu Kau bergerak, mereka lalu putar tangan mereka untuk menyambuti kedatangan orang tersebut. Beberapa orang yang menki yang duluan telah dibikin terpental oleh serangan ketiga orang kuat itu, yang lainnya ketika menyaksikan keadaan demikian semua lantas pada mundur tidak berani mendekati lagi. Siapa yang tidak takut mati, boleh maju demikian sesumbarnya si pengemis Pin Chang. Tapi, siapapun tidak ada yang mempunyai kepandayan dan kekuatan untuk menerjang dirinya ketiga orang kuat itu, termasuk Mo Hyong To An Yeo sendiri. Tapi ia yang mempunyai kedudukan sebagai pelindung hukum dalam perkumpulan Tian Chu Kau, sudah tentu tidak dapat membiarkan dirinya kau cu mudanya. Terjatuh di dalam tangan musuh, maka ia lantas pentang senjatanya yang berupa anak panah dengan busurnya dan lantas maju menyerang dirinya si pengemis Pin Chang. Dengan wajah beringas si pengemis Pin Chang menyambuti setiap serangan yang dilancarkan oleh Mo Kyong To An Yeo. Semua kejadian itu telah terjadi dalam waktu sekejapan saja. Lim Tiang Hong setelah menekan si kau cu muda itu dan selagi hendak menotok jalan darah, mendadak nampak berkelebatnya satu bayangan orang. Dengan kecepatan bagaikan kilat sudah berada di sampingnya Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong yang mempunyai daya reflek begitu tajam, segera geser kakinya untuk menyingkir ke samping sembari menyeret dirinya si kau cu muda. Tiba ia dengar orang yang baru tiba itu berseru padanya, lepaskan tanganmu, itu adalah kakakmu sendiri. Suara itu ada mengandung nada kaget dan ketakutan demikian rupa dan tatkala Lim Tiang Hong berpaling padanya, ia baru kenali bahwa orang yang baru datang itu ternyata adalah ibunya sendiri, Lo Hei Eh Hu Jin. Maka seketika itu ia lantas berdiri kesimak. Bagaimana aku bisa mempunyai kakak demikian ia menanya dengan heran. Tapi karena memandang muka ibunya, ia lantas lepaskan tangannya yang mencekal pergelangan tangan si kau cu muda tadi. Dan kau cu muda itu begitu dirinya sudah bebas lagi lantas atur pernapasannya, memandang Lim Tiang Hong dengan penuh hamarah. Setelah itu ia lantas balikan badannya untuk kabur. Lo Hei Eh Hu Jin mengawasi berlalunya kau cu muda itu sembari gelengkan kepala. Ia menghela nafas perlahan kemudian berpaling ke arah si pengemis pin chang sembari berkata, kita masih ada sedikit urusan pribadi yang akan bicarakan dengan kong cu kalian, bolahkan kalian berlalu sebentar saja. Si pengemis pin chang itu saling berpandangan dengan Gin Xie Xiu dan Cheng Fo A Xiu sejenak kemudian meninggalkan Lim Tiang Hong. Saat itu orangnya Tian Chu Kau juga sudah pada berlalu mengikuti jejak kau cu maka dalam rimba itu hanya tinggal Lim Tiang Hong dan Lo Hei Eh Hu Jin berdua. Tak kalah Lim Tiang Hong mencari Ye U Koe Y L N G, Sin Ona itu ternyata juga sudah meninggalkan tempat tersebut. Hatinya merasa seperti kehilangan apa, tiba ia menanyakan pada Lo Hei Eh Hu Jin, Ibu, mengapa kau tidak memberitahukan tentang asal-usul yang mengenai dirinya anak muda yang menyaru sebagai diriku tadi? Bagaimana ia bisa menjadi kakakku? Dia benar adalah kakakmu, ibumu tidak membohongi kau. Anak, apakah kau masih pikir hendak pulang ke lembah Lol Fiao Kok? Apapun aku tidak pikirkan, aku cuma ingin tahu asal-usul diriku, di mana sebetulnya ayah berada. Mendengar pertanyaan itu, Lo Hei Eh Hu Jin wajahnya berubah seketika, tentang ini, cepat atau lambat kau nanti akan tahu sendiri, sekarang aku tidak mengijankan kau menanyakan lagi. Ibu, apakah kau masih ada apa yang tidak boleh diketahui oleh orang luar? Lo Hei Eh Hu Jin gelagapan. Hatinya merasa bimbang. Ia tidak berdaya untuk memberi jawaban yang sebenarnya terhadap anaknya ini. Dalam keadaan demikian, di luar rimba tiba terdengar suaru yang ketawa dingin. Lim Tiang Hang lantas membentak, Siapa? Dengan ilmu Nyaid Siacian Li, laksana anak panah terlepas bari busurnya ia sudah melesat keluar dari dalam rimba. Gerakan itu ada begitu gesit, tapi tak kala ia tiba di luar rimba, di situ sudah tidak kelihatan bayangan seorang pun juga. Ia masih merasa penasaran. Dengan cepat ia lompat ke atas pohon. Dari situ ia memandang keadaan di sekitarnya, di tempat sejauh kira atau ratus tombak ia melihat satu bayangan orang lari ke arah timur laut. Karena merasa sudah tidak keburu untuk mengejar, maka lantas balik lagi ke dalam rimba, tapi pada saat itu Lo Hei Eh Hu Jin juga sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Ia memanggil berulang-ulang, tapi tidak mendapat jawaban. Ia tahu bahwa ibunya sudah pergi jauh, maka rupa pikiran lantas timbul dalam otaknya. Ia coba menganalisa segala kejadian yang sudah lalu, kesimpulannya ialah. Titik. Apa sebabnya ibunya tidak mau memberitahukan tentang asal-usul yang menyangkut dirinya? Dan kalau ditanya tentang itu, seng ibu itu nampaknya ada kesulitan atau kesusahan batin yang menindih perasaannya. Apa sebabnya Tian Chu Kau membasakan dirinya Xiao Kau Chu atau Kau Wacu Muda? Dan apa sebabnya kemudian pandang dirinya sebagai musuh? Titik. Bagaimana Kau Chu Muda dari Tian Chu Kau? Mendadak, Son tak bisa berubah menjadi kakaknya? Kalau hal itu benar, maka Kau Chu Tiao Chu Kau itu sudah tentu ada kehayahnya sendiri. Tidak. Itu tidak mungkin, sebisa-bisa ia coba menyingkirkan pikiran yang demikian itu. Titik. Kau Chu Muda yang menyaruh sebagai dirinya itu kalau betul adalah kakaknya, maka Im San Moli juga terhitung masih kakaknya? Dan mengapa mereka suka menyaruh dirinya melakukan perbuatan mengganas? Andaikan ada kebetulan saja, ada permusuhan apa orang Tian Chu Kau itu dengan orang golongan Partai Hian Bun? Titik. Heng Lin Chun Loon sebetulnya binasa di tangan siapa? Mengapa orang itu harus turun tangan membunuh? Padanya. Apakah itu juga ada perbuatannya Im San Moli? Apakah karena orang tua itu mengetahui asal-lusul dirinya, sehingga perlu disingkirkan dari dalam dunia untuk menutup rahasia itu? Dengan kesimpulan seperti di atas, ia telah mendapat kapastian bahwa asal-lusul dirinya itu sesungguhnya sangat misterius. Ada kemungkinan di dalamnya terdapat permusuhan sangat hebat. Oleh karena itu, maka ia semakin keras keinginannya untuk membongkar semua rahasia yang meliputi dirinya. Ia berpikir lagi sejenak, kembali ia teringat segala sepak terjangnya orang dari Hang Hang Cai. Mengapa orang dari Hang Hang Cai membahasakan dirinya Kong Cu? Apakah Kia Lin Kok Cu, yang pemimpin mereka itu adalah ayahnya sendiri? Kembali ia ingat bagaimana ketika ia mencekal pergelangan tangannya Kau Cu muda dari Tian Cu Kau tadi. Siapapun sebetulnya tidak mudah bisa menembus dalam lingkaran yang dibuat oleh si pengemis Pin Chang dan kawannya tadi, tapi mengapa ibunya bisa menembus bendungan itu begitu mudah? Dari situ dapat. Diduga bahwa orangnya Hang Hang Cai mungkin juga kenal baik dengan Lok He He Hu Jin. Banyak kejadian setelah dipikir dengan tenang, pelahan mulai menemukan jawabannya. Jalan Sabtunya pada saat itu, ialah bikin terang dulu asal usul yang mengenai dirinya hingga semua persoalan akan menjadi terang. Tapi kemana ia harus mencari keterangan itu? Dalam pikiran pepat, dengan tanpa sadar tangannya dimasukkan ke dalam sakunya, mendadak tangannya menyentuh sebuah benda bundar. Ia lantas keluarkan benda itu. Ternyata adalah benda yang diberikan oleh Him San Moli yang rupanya seperti petasan. Benda apakah ini? Demikian ia tanyakan dalam hatinya sendiri. Tertarik oleh perasaan aneh, kedua jarinya lantas memencet benda tersebut. Tiba terdengar suara ledakan, sinar hijau lantas meluncur ke tengah udara, sinar itu lama sekali masih belum pudar, maka seketika itu ia lantas sadar bahwa semua kejadian dan peristiwa berdarah serta orang yang menyaruh dirinya itu, mungkin adalah perbuatannya Him San Moli seorang. Selagi ia masih dalam keadaan termenung, dari empat penjuru nampak berkelebatnya bayangan banyak orang, yang lari menuju ke arahnya. Dilihat dari dandanannya orang itu, ternyata adalah orangnya Tian Cukau. Bukan Kepalang rasa kagetnya pada saat itu. Bapak 16. Dalam keadaan tidak sengaja Lim Tiang Hang melepaskan api pertandaan yang diberikan oleh Him San Moli kepadanya, hingga dalam waktu sekejapan saja dari empat penjuru muncullah banyak orang. Orang itu terdiri beberapa kelompok. Tiap kelompoknya paling sedikit berjumlah lima orang yang kesemuanya lantas lari menghampiri ke dekatnya. Menyaksikan kejadian demikian, hati Lim Tiang Hang tergerak. Diam dalam hati ia berpikir, Xiao Kaujo dari Tian Cukau itu setiap kali melakukan kejahatan selalu menggunakan namaku. Maka kini, sekali aku juga boleh mengaku sebagai si Kaujo itu untuk mencari sedikit keterangan. Sementara itu orangnya Tian Cukau tadi sudah berada di depannya dan pada menjura memberi hormat. Dari wajah mereka kelihatan sikap yang sedikit kikuk bingung. Lim Tiang Hang sebisanya meniru gerak-geriknya pemuda yang mengaku Xiao Kaujo Tian Cukau itu, dengan sikap keren dan suara dingin berkata, apakah kalian pernah melihat seorang pengemis pincang? Dia adalah orangnya Hang Hang Cai. Barusan pernah bergebrak beberapa jurus dengan aku, sekarang sudah kabur lagi. Wajahnya Lim Tiang Hang dengan pemuda yang menamakan diri Xiao Kaujiji itu memang sangat mirip satu sama lain. Ditambah pula sikap yang dibikin Lim Tiang Hang seperti sikap Xiao Kaujo mereka, sudah tentu tidak dapat dikenali oleh orang Tian Cukau. Itu karena dengan Xiao Kaujo mereka sendiri pun mereka jarang saling bertemu. Maka mereka lantas menjawab, Hunjuk beritahu kepada Xiao Kaujo, kami belum pernah melihat. Di wajah orang itu ada sedikit kelihatan kekagetan dan ketakutan. Sebabnya ialah, Kaujo mereka pernah pesan wanti, tidak boleh mencari story dengan orangnya Hang Hang Cai. Dan sekarang mengapa Xiao Kaujo ini berani turun tangan terhadap si pengemis pincang dari Hang Hang Cai? Lim Tiang Hang yang melihat mereka benar saja tidak menaruh curiga terhadapnya sedikitpun, lantas berkata pula dengan suaranya yang tetap ketus dingin. Tahukah kalian bahwa sanak atau kerabatnya Hang Ling Chun Lon dari Kim Leng selama ini ada menunjukkan gerakan apa? Muridnya Tian Cukau itu pada geleng kepala dan hampir dengan serentak pula menjawab, hambas sekalian karena tidak mendapat perintah, terhadap soal ini tidak berani melakukan penyelidikan. Orang Tian Cukau itu semuanya merupakan orang yang belum masuk hitungan. Mereka biasanya hanya tahu melakukan tugasnya menuruti perintah atasnya saja. Maka hal yang belum ditugaskan dengan sendirinya sama sekali tidak diketahui. Lim Tiang Hang yang tidak mendapat keterangan akh dikitpun juga dari orang itu, dalam hati merasa gusar, maka lantas ia membentak keras, manusia tidak punya guna. Sekalipun tidak ada perintah dalam urusan besar seperti ini juga seharusnya kalian turut ambil perhatian. Orang itu kelihatan pada mengkeret badannya, sambil tundukan kepala mereka membungkam dalam seribu bahasa. Lim Tiang Kong sebetulnya ingin mendapatkan keterangan siapa adanya musuh Hang Ling Chun Lon dan kematiannya Hang Ling Ken Lon itu betul atau bukan perbuatannya orang Tian Cukau. Sebab kalau benar kematian itu disebabkan oleh orang, Tian Cukau, kerabat atau sanak dekatnya Hang Ling Chun Lon sudah tentu ambil perhatian. Dan sekarang ternyata sedikitpun ia tidak dapat keterangan, maka ia juga merasa kewalahan. Akhirnya ia hanya dapat berkata setelah hulapkan tangan, sudah tidak ada urusan apalagi. Kalian semua boleh pergi. Tinggalkan seorang saja untuk membawaku suratku ke pusat. Di antara orangnya Tian Cukau itu nampak pada berunding sebentar, tetapi tidak ada seorang pun yang berani maju hingga hal ini tentu saja membuat Lim Tiang Hang mendongkol dalam hati. Telur busuk. Kalian berani membangkang siau kaucu kalian? Apa kalian sudah tidak perlu jiwa kalian lagi? Orang itu agaknya ketakutan. Salah seorang menjawab sambil bungkukan badan, bukannya hamba sekalian berani menolak atasan. Hamba sekalian sebetulnya tidak tahu di mana letak pusat perkumpulan kita. Lim Tiang Hang berlagak seperti baru sadar. Kiranya begitu, katanya kalau begitu baik, pergilah semua. Aku sudah tidak perlu apa lagi. Orang Tian Cukau itu seperti orang tawanan yang mendapat pengampunan besar, lantas serintak balik badan dan kabur sifat kuping tanpa menoleh-noleh lagi. Percuma saja semua usahanya Lim Tiang Hang tadi, sebab sampai pun di mana letak pusat perkumpulan Tian Cukau itu ia juga tidak bisa dapatkan alamatnya. Dalam jengkelnya, setelah menggebah orang Tian Cukau dan selagi hendak berlalu, tiba, terdengar suara berkibarnya baju tertiup angin. Dari tengah udara lalu mendadak melayang turun seorang wanita berparas cantik bukan main. Wanita itu ternyata adalah ibunya sendiri, Lo Hei E. Hu Jin. Setelah kakinya menginjak tanah dan melihat Lim Tiang Hang berdiri di situ, lama ia menanya dengan sikap keheranan, Hang Jie, apakah kau tadi yang melepas api pertandaan? Terhadap ibunya ini yang selalu berdan dan perlente dan berpupur menok selalu itu, Lim Tiang Hang memang sudah merasa tidak senang. Maka ketika ditanya hanya mengangguk, tidak menjawab sepatah pun. Lo Hei E. Hu Jin rupanya masih tetap heran, maka bertanya lagi, bagaimana kau bisa mempunyai api pertandaan dari partai kita itu? Im San Moli yang memberikan padaku apa kau kenal dia? Aku dengan dia pernah mengikat tali persahabatan sebagai Im Chie dan adik. Cuma aku merasa ia terlalu jahat. Beberapa kali menjadi dan menggunakan namaku. Melakukan kejahatan. Lain kali apabila aku bertemu lagi dengannya, tentu tak kuampuni lagi. Kau jangan semerono. Dia adalah Im Chie kandungmu sendiri. Sudah lama Lim Tiang Hang memang mencurigai Im San Moli yang mungkin ada hubungan dengannya. Dan sekarang setelah diberitahukan oleh ibunya sendiri, kegusarannya lantas meluap. Sambil gedrukan kakinya ia lantas berkata Ahaha, jikalau semua ini benar, aku yang mempunyai satu engkau dan satu enci seperti itu, habislah semuanya. Setelah itu ia menarik lengan baju Loh Hei Eh Hu Jin dan menanya lagi dengan tegas tandas, Ibu, hari ini kau harus memberitahukan tentang asal usulku. Sebetulnya ayah sekarang ada di mana dan kau jodari Tian Chu kau itu apa benarkan ayahku? Di wajahnya Loh Hei Eh Hu Jin saat itu terkilah suatu roman yang aneh luar biasa. Kelihatan Seng ibu agak tercengang sejenak dan kemudian seolah sudah mengambil suatu keputusan tetap, Dengan tandas pula ia berkata, kau Chu adalah ayahmu sendiri. Perlu apa kau begitu taruh curiga? Baru ini ayahmu sedang berusaha. Hendak mengambil suatu barang. Kalau kau bertemu dengan dia, harus kau ingat, dia adalah ayahmu sendiri. Apa yang dikhawatirkan oleh Lim Tiang Hang dan apa yang ditakuti serta dibuat khawatir selama itu akhirnya benar ada suatu kenyataan, suatu hal yang menakutkan dan menyeramkan hatinya. Orang yang semula disangsikan adalah ayahnya sendiri, kini telah menjadi jelas, karena ibunya sendiri yang mengatakan demikian. Maka seketika itu seperti orang mabok, matanya dirasakan berkunang, dengan kedua tangan menekap kepalanya sendiri, hampir saja ia roboh tidak ingat orang, sedang mulutnya tidak hentinya mengeluh sendiri, Oh Tuhan! Bagaimana kau permainkan umatmu begini rupa? Apa yang harusku berbuat selanjutnya? Apa aku diharuskan berhadapan sebagai musuh bebu yutan dengan ayahku yang jahat yang melakukan segala rupa kejahatan itu? Aku yang mempunyai kepandaian silat cukup tinggi, seharusnya kugunakan ilmuku itu untuk mesyikirkan segala kejahatan. Tapi tujuan pertama yang halusku sinkirkan ternyata adalah ayahku sendiri. A.H. Lo He He Hu Jin setelah mengetahui hubungan antara kau Jutian Chu Kau dengan Lim Tiang Hang begini buruk, maka semua perkataan yang sedianya hendak diucapkan terpaksa ditelannya kembali. Ia merasa seperti perkataannya tadi telah melanggar hati nuraninya sendiri, maka akhirnya dengan diam lalu meninggalkan anaknya itu. Keadaan Lim Tiang Hang pada waktu itu sungguh sangat mengenaskan. Dalam keadaan demikian, semua hal di sekitarnya hampir tidak diambil perhatian. Lama sekali ia berada dalam keadaan jengkel dan murung demikian dan akhirnya, ketika ia mengangkat muka dan selagi hendak minta penjelasan lagi dari ibunya, ternyata sang ibu itu sudah tidak kelihatan lagi sekalipun bayangannya. Dalam hatinya seketika itu lalu timbul perasaan curiga. Pikirnya, dia setiap kali berbicara dengan aku, selalu kelihatan gagah gugu seperti suaranya tidak sewajarnya dikeluarkan. Dalam urusan ini, benar atau bohong masih harus dipastikan. Sebaiknya aku sekarang mengambil tindakan. Menurut rencanaku semula, setelah Aku bertemu sendiri dengannya atau kalau sudah mendapat bukti, baru nanti aku berusaha lagi. Berpikir memang tidak terlalu sulit, tetapi dalam perkara itu seolah besi berat yang hendak diangkat dari dalam dasar lautan dan seolah duri yang hendak dikeluarkan dari tenggorokan, tidak begitu mudah dilakukan. Di samping itu, masih ada lagi satu soal yang lebih rumit dan pelik yang hingga pada waktu itu masih belum dapat dibuktikan, yakni orang yang menjadi kau cutian cukau itu apakah betul adalah itu orang yang dikatakan suhunya manusia buas nomor satu atau bukan? Apabila hal itu benar, maka persoalan itu tentu akan menjadi semakin pelik. Saat itu ia sendiri juga tidak tahu sedang berada di mana, lama sekali berdiri dalam sikap menjuglek demikian, sampai hari hampir gelap baru perlahan meninggalkan tempat tersebut. Sambil gerakan kakinya untuk melemaskan otot, dalam suasana yang gelap, dalam hatinya berpikir urusan sudah menjadi demikian rupa, jengkel juga tidak guna. Maka sebaiknya aku lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Apostrofe Selagi ia masih berjalan sembari melamun itu, lima sosok bayangan orang laksana anak panah lepas dari busurnya tiba sudah terbang melesat depan matanya. Oleh karena daya pengelihatan, begitu pun daya pendengaran Lim Tiang Hang jauh lebih terang daripada manusia biasa, meskipun dalam keadaan melamun telinganya masih dapat menangkap suara yang sebagaimana kecil pun juga, dan matanya pun segera dapat meihat bahwa kelima sosok bayangan orang itu adalah Tian Lam Ngergoliong. Melihat orang itu hatinya tergerak, diam dalam hati berpikir, malam buta rata seperti ini orang itu kelihatan seperti tergesa, apa mungkin ada kejadian apa? Sebagai orang dunia rimba persilatan sudah tentu Lim Tiang Hang mempunyai perasaan lebih tajam daripada manusia umumnya. Sedikit merasa curiga, lantas ingin mengetahui sedalamnya. Begitu juga halnya Lim Tiang Hang pada ketika itu tidak dapat dikecualikan. Maka ia lantas ia lompat melesat dengan ilmu mengentengi tubuhnya, sebentar saja ia sudah melesat 78 tombak mengejar lima naga yang terbang duluan tadi.